Su Fang telah melukai para penguasa surga Suansu. Suara mendesing. Tiga sosok Su Fang terbang keluar dari alam Zenlong. Mereka adalah tiga avatar manusia darah yang ditinggalkan Su Fang di alam Zenlong untuk mengembangkan sembilan perubahan sembilan matahari, laut darah musim semi kuning, dan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Avatar, ayo, Su Fang berkata dengan lemah. Tiga avatar manusia darah runtuh dan berubah menjadi darah. Mereka bergabung bersama dan tersedot ke dalam perut Su Fang. Setelah membentuk segel tangan, tubuh Su Fang juga berubah menjadi darah. Dengan suara darah yang mengalir, tubuh Su Fang menyatu dengan tiga avatar manusia darah. Kekuatan hidupnya langsung pulih. Di luar dugaan, Lao berkata, mendominasi suatu wilayah memang mengesankan, tapi bagaimana bisa tidak ditemani oleh wanita cantik. Saran perisuan Sin bagus. Apakah Anda tidak ingin mempertimbangkannya? Uhuk-uhuk. Aura dominan Su Fang segera menghilang. Saat ini, Su Fang tiba-tiba membentuk segel tangan. Suan Guang membentuk bayangan jiwa esensi monster tua Zutian. Melihat ekspresi gembira monster tua Zutian, Su Fang bertanya, ada apa? 1372. Master Sekte dari gerbang seribu gulungan langit jernih telah dilahap oleh Gui-Gui. Artefak Dao dan cincin penyimpanannya telah dilemparkan ke monster tua Zutian oleh Su Fang. Guru, kabar baik, kabar baik. Di dalam cincin penyimpanan Master Sekte Clear Skis Myriad Scroll Gate, terdapat tiga pil esensi pesilat setengah dewa dan formula pil untuk menyempurnakan pil esensi pesilat setengah dewa. Itu adalah pil ilahi dari seluruh alam semesta. Mata jiwa esensi monster tua Zutian bersinar. Dia tampak terkejut dan bahagia. Pil esensi ilahi. Pil abadi tingkat berapa itu? Ini adalah pertama kalinya Su Fang mendengar pil obat semacam ini, jadi dia bertanya dengan heran. Tanpa menunggu monster tua Zutian merespons, suara terkejut lau datang dari batu giyok darah di tubuhnya, pil esensi ilahi. Itu bukanlah obat mujarab keabadian. Ini adalah obat mujarab yang digunakan oleh para dewa untuk mengolahnya. Ini dapat membantu para dewa memadatkan kekuatan suci tertinggi dan memperkuat fondasi mereka. Efeknya setara dengan efek pura esensi elixir untuk manusia dan immortal esensi elixir untuk immortals. Ramuan yang digunakan oleh dewa untuk budidaya. Su Fang terkejut. Segera setelah itu, matanya bersinar terang. Ini terlalu mengejutkan. Clear Sky Towsan Scroll Door sebenarnya berisi pil esensi ilahi dari alam surgawi. Apa yang Su Fang tidak ketahui adalah bahwa untuk menaklukkan Suan Yin Tian dan menyerahkannya kepada kaisar abadi Tian Ang, gerbang gulungan segudang langit jernih menggunakan setengah pil esensi ilahi sebagai umpan dan meracuni pil tersebut. Begitulah cara mereka menangkap Suan Yin Tian dengan mudah. Lao juga sangat terkejut, tampaknya Clear Sky Miriat Scroll Door adalah sekte yang telah diwariskan dari zaman kuno, dan itu pasti ada hubungannya dengan Miriat Heavens Realm di masa lalu, jika tidak maka tidak mungkin untuk itu. Untuk memiliki Shen Yuan dan dengan pil esensi ilahi, Anda akan dapat pulih dengan sangat cepat. Anda bahkan mungkin bisa maju ke level berikutnya. Selain itu, pil esensi ilahi sangat membantu monster abadi dan iblis untuk memulihkan tubuh mereka. Efek dari satu pil esensi ilahi hampir sama dengan pil baru lahir darah ginseng petir. Pil dari berbagai dunia tidak bisa dibandingkan dengan pil dari dunia abadi. Su Fang, kamu benar-benar orang udik yang bodoh. Meskipun pil esensi ilahi berasal dari berbagai dunia, itu hanyalah pil yang paling biasa. Di sisi lain, pil baru lahir darah ginseng petir adalah pil ajaib yang tiada taranya di dunia abadi, jadi secara alami lebih kuat daripada pil esensi ilahi. Jadi begitu. Keuntungan tak terduga membuat Su Fang bersemangat. Demi pil esensi ilahi, perjalanan ke pintu langit jernih dari 10 ribu gulungan ini tidak sia-sia. Membayar harga seperti itu tidak sia-sia. Siapa yang menyangka monster tua Zutian akan memberi Su Fang kejutan yang lebih besar? Guru, saya telah mempelajari formula pil-pil esensi ilahi dengan cermat. Beri saya waktu, dan saya akan dapat menyempurnakan pil tersebut. Pil tersebut pasti akan kalah dengan pil esensi ilahi yang asli, namun saya mempunyai kuali matahari emas api biru. Jadi pil yang aku sempurnakan pasti akan melampaui puncak pil esensi abadi kelas atas. Pil itu akan mencapai tingkat pil kelas raja. Ramuan tingkat raja. Su Fang merasa pusing karena kejutan besar itu. Meskipun pil esensi surgawi bagus, hanya ada tiga setengahnya, itu tidak cukup sama sekali. Begitu habis, mereka akan hilang. Jika dia bisa membuat pil transendensi tingkat raja, dia akan memiliki persediaan yang tidak ada habisnya. Tidak hanya itu dapat membantu Su Fang dan monster abadi dan iblis memulihkan kekuatan mereka, tetapi para ahli dan goblin besar di bawahnya juga akan mengalami lompatan kekuatan lagi dengan pil yang luar biasa tersebut. Monster Tua Zutian, Anda telah memberikan kontribusi yang besar. Saat Anda menyempurnakan pil tingkat raja, saya akan memberi Anda hadiah sesuai dengan kontribusi Anda. Saya tidak akan menganiaya Anda. Kesampingkan hal-hal lain untuk saat ini dan fokuslah pada penyempurnaan pil tingkat raja. Su Fang berkata dengan anggun. Setelah menerima pujian Su Fang, monster Tua Zutian sangat gembira. Dia menyimpan salah satu dari tiga pil esensi demigot untuk dirinya sendiri dan memberikan dua setengah lainnya kepada Su Fang. Cek-cek, pil untuk budidaya dewa. Aku kaya kali ini. Melihat kedua pil esensi demigot, mata Su Fang bersinar terang sambil terus menelan ludahnya. Dengan pil tingkat raja, dia tidak perlu khawatir tentang kurangnya penjualan. Ditambah dengan pil langit abadi Yin Yang, dia tidak perlu khawatir tentang penindasan kamar dagang Aula Hong Xing. Selanjutnya, tentu saja, dia akan mengonsumsi pil esensi ilahi untuk memulihkan vitalitasnya. Pada saat yang sama, dia akan mencoba menerobos yang meridian ke-34 dan puncak alam enam jalan abadi. Dengan tingkat kultifasi Su Fang saat ini, bahkan jika dia memiliki laut darah musim semi kuning, dia tidak akan berani menelan pil esensi pesilat setengah dewa secara langsung. Dia tidak akan berani menelan dua pil esensi demigot secara bersamaan. Jika dia melakukannya, tubuhnya mungkin akan meledak karena kekuatan pil yang sangat besar. Dia mengaktifkan transformasi wadah. Dia menyempurnakan dua pil esensi pesilat setengah dewa menjadi cairan spiritual. Dia kemudian membaginya menjadi tiga bagian. Satu porsi diberikan kepada monster imortal dan Vian untuk memulihkan tubuh mereka, satu porsi untuk budidaya dan pemulihannya sendiri, dan satu porsi diberikan kepada Suansin. Bagian terakhir diberikan kepada Bailing, Kaisar Bulu Hijau, dan Goblin besar kuat lainnya untuk budidaya. Pil esensi demigot, inikah pil untuk budidaya dewa? Dia memanggil Bailing, Kaisar Bulu Hijau, Kaisar Vermillion, Yang Mulia Monster Tongtian, Kura-kura Abadi, dan Wuling Goblin. Setelah mendengar tentang asal-muasal pil tersebut, Big Goblin yang kuat tercengang. Mata Bailing membelalak. Saudaraku, pil ini terlalu berharga. Bagaimana Anda bisa memberikannya kepada kami untuk budidaya? Kaisar Bulu Hijau juga menggelengkan kepalanya. Nak, kamu bukan seorang kultifator biasa sekarang. Kekuatanmu adalah fondasi bagi kami untuk membangun diri kami di dunia abadi yang hebat. Anda harus meminum pil esensi pesilat setengah dewa untuk berkultifasi. Kita tidak bisa mengambilnya. Meskipun mata Big Goblin lainnya berbinar, mereka mengetahui gawatnya situasi dan buru-buru menolak. Kamu adalah keluarga ku, teman-temanku. Kata-kata santai sufang membuat kaisar Bulu Hijau dan Goblin besar lainnya terdiam. Kehangatan melonjak di hati mereka ketika mereka mengambil cairan spiritual yang dibentuk oleh pil esensi pesilat setengah dewa dan meninggalkan allah budidaya. Dengan bantuan pil esensi pesilat setengah dewa dan janin darah jiwa es yang belum aku integrasikan sepenuhnya, aku tidak hanya bisa sepenuhnya memulihkan vitalitasku yang terkuras, namun laut darah mata air kuning juga akan mengalami transformasi. Aku juga bisa mengolah sembilan perubahan dari sembilan yang meridian dan menerobos yang meridian ke-34. Kultivasi saya juga akan meningkat dan mencapai puncak alam enam jalan. Sufang sangat menantikannya. Dia berubah menjadi negara bagian laut darah musim semi kuning. Cairan spiritual jatuh ke dalam pusaran darah dan kekuatan pil yang sangat besar dengan cepat berubah menjadi api kehidupan, menyebabkan seluruh pusaran darah terbakar dan mendidih. Saat memulihkan dan berkultivasi, Sufang mengirimkan ahli untuk menyusup ke Istana Ketenangan dan Dunia Abadi Dao Surgawi untuk mengumpulkan informasi. Dunia Abadi Dao Surgawi dijaga oleh Dewa Surgawi Suansu dan untuk sementara tidak tergoyahkan. Namun, menyerang Dunia Abadi Dao Surgawi adalah sesuatu yang akan terjadi cepat atau lambat. Entah itu rohki dharma umum milik Kaisar Abadi Tianang atau Petunjuk Diok Darah Dewa Surgawi Suansu, Sufang bertekad untuk mendapatkannya. Saat ini, Dewa Surgawi Suansu dan Kaisar Abadi Tianang terluka parah dan tidak akan bisa pulih tanpa waktu puluhan ribu tahun. Di sisi lain, Sufang punya cara untuk memulihkan kekuatan hidupnya. Selain tubuh sejati terate hitamnya yang telah matang, kayu penjinak naga, dan kemampuan pemulihan tubuh sejati transformasi darahnya, kecepatan pemulihannya sangat cepat sehingga bahkan Suansu, seorang ahli puncak Kaisar Abadi, tidak dapat menandinginya. Ketika dia memulihkan vitalitasnya, Sufang dapat mengaktifkan segel guntur Suan Ming lagi dan memiliki kartu truf untuk melawan Dewa Surgawi Suansu. Selain itu, Sufang memiliki kartu truf lainnya, Roh Ki Dharma Ungu. Meskipun bagian ketiga dari Roh Ki Dharma Ungu yang diambil dari Kaisar Abadi Tianang dirobek secara paksa, namun sebagian kecilnya tertinggal di tubuh Kaisar Abadi Tianang, sehingga Roh Ki Dharma Ungu tidak dapat lengkap dan asli. Roh tidak dapat dibangunkan. Namun, dengan Roh Ki Dharma Ungu yang diambil kembali, kemampuannya untuk mengaktifkan artefak Tao akan meningkat pesat. Itu akan lebih terintegrasi dengan Pedang Samsara Dunia Bawah, Kuali Penciptaan Surgawi, dan segel guntur Suan Ming, dan akan lebih mudah untuk mengaktifkan artefak Tao ini. Pada saat itu, dia akan langsung menyerang Kota Raja Dunia Abadi Dao Surgawi dan membunuh Kaisar Abadi Tianang dan Dewa Surgawi Suansu. Namun, dibutuhkan beberapa tahun untuk mengintegrasikan Roh Ki Dharma Ungu, jadi Sufang tidak terburu-buru sama sekali. Satu-satunya hal yang dikhawatirkan Sufang adalah Sekte Tian Ming Hao Chang di belakang Dewa Surgawi Suansu. Dengan kekuatannya saat ini, Sufang tidak dapat menggoyahkan Sekte sekuat itu sama sekali. Istana Ketenangan Perseteruan dengan Tranquility Palace telah berlangsung sejak dunia kecil hingga sekarang. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Jauh di dalam Istana Tranquility Palace. Di salah satu istana, Kaisar Ketenangan, yang terkenal di seluruh dunia, sedang duduk sendirian di Aula Utama. Pada saat ini, Kaisar Tranquility tidak lagi mendominasi seperti dulu. Sebaliknya, dia membaca Runejimat yang mencatat pengalaman Sufang. Sufang berasal dari dunia kecil dan mempunyai konflik dengan keluarga Jing. Itulah alasan mengapa Istana Ketenangan berselisih dengannya. Keluarga Jing yang penuh kebencian membawa bencana besar ke Istana Ketenangan. Mereka harus dibunuh. Namun, mengapa mereka tidak membunuh Sufang sebelum dia naik ke tampuk kekuasaan? Teman-teman, sampaikan pesananku. Bunuh semua anggota Klan Jing. Kaisar Ketenangan mengeluarkan perintah pembunuhan. Dalam waktu kurang dari sehari, puluhan ribu anggota keluarga Jing Yuan menjadi sasaran kemarahan Kaisar Ketenangan. Kepala mereka jatuh ke tanah. Ketika Kaisar Ketenangan marah, darah akan mengalir ribuan mil, apalagi keluarga Jing yang kecil. Bahkan jika Jing Yuan tidak mati, dia hanyalah orang yang tidak berarti di mata Kaisar Ketenangan. Karena perseteruannya dengan Sufang dan penguasa lima racun, Jing Yuan dibunuh oleh Sufang. Akhirnya seluruh keluarganya hancur. Kirim orang ke dunia fana untuk mengetahui semua detail Sufang. Jangan bertindak gegabu untuk saat ini, untuk memperingatkan musuh. Di mata Kaisar Ketenangan, ada kilatan cahaya yang ganas dan kejam. Sufang, tunggu sampai aku mengetahui kelemahanmu. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa sombong di hadapanku. Hahaha. Kaisar Ketenangan tertawa liar dengan wajah garang. Itu tidak cukup. Setelah berpuas diri beberapa saat, Kaisar Ketenangan masih sedikit khawatir. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia berdiri dengan tegas, berjalan beberapa langkah ke depan dan menghilang ke dalam kehampaan. Suara mendesing. Kaisar Ketenangan muncul di benua material dengan luas hanya 100 mil di dunia besar Siano. Benua material ini sunyi dengan rasa kematian yang kuat, seperti peti mati yang besar dan tak terbatas. Raja yang sudah mati, ada sesuatu yang ingin ku bicarakan denganmu. Apa masalahnya? Suara samar terdengar dari bumi. Kaisar Ketenangan tidak tahu dari mana suara itu berasal, tapi sepertinya suara itu berasal dari seluruh benua material. Aku telah menghadapi musuh yang kuat. Ketenangan Istana Kaisar sedang menghadapi kehancuran. Aku butuh bantuanmu. Kaisar Ketenangan sepertinya takut pada pemilik suara itu. Di alam abadi ini, kamu adalah raja terkenal yang tiada taranya. Siapa yang bisa melakukan apapun padamu. Selain itu, saya telah memberi Anda boneka pemurnian mayat yang sebanding dengan ahli alam suci abadi dan pasukan dewa yang dibangkitkan. Akan mudah bagi Anda untuk menjelajahi alam abadi ini. Dalam pertempuran Istana Bintang, pasukan dewa yang dibangkitkan dimusnahkan dan boneka pemurnian mayat dibawa pergi. Mungkinkah yang mulia yang mulia abadi telah datang ke alam abadi ini? Suara dari bumi penuh kejutan dan sedikit gugup. Namanya Su Fang. Dia hanya seorang realem imortal. Kaisar Ketenangan berkata dengan getir. Setelah hening beberapa saat, ledakan tawa yang tidak bermoral datang dari dalam bumi. Huh. Kaisar Ketenangan mendengus dan menceritakan kisah Su Fang dengan marah. Eh, ada seorang jenius yang luar biasa. Menurut apa yang kamu katakan, dia bahkan lebih luar biasa dari temanku yang paling berbakat di alam abadi. Sejauh yang saya tahu, temanmu Kaisar Iblis Dunia Bawah dihukum oleh surga dan mati. Warisan bidang tahunnya tertinggal di alam abadi ini. Itu jatuh ke tangan Su Fang ratusan tahun yang lalu. Sepertinya kuali ciptaanku juga jatuh ke tangan orang ini. Seharusnya begitu. Mengapa kamu tidak membunuhnya dan mengambil kembali harta karunmu yang tak tertandingi dan warisan Kaisar Iblis Dunia Bawah? Kata Kaisar Ketenangan. Ternyata tujuannya datang ke sini adalah untuk memprovokasi raja mayat hidup yang bangkit dan jahat ini untuk menghadapi Su Fang. Haha, Kaisar Ketenangan, apa menurutmu aku menjadi idiot setelah mati satu kali? Su Fang itu, seorang realem imortal, bahkan dapat memurnikan boneka pemurnian mayat dari ahli Sein Imortal Realem. Dia tidak mudah untuk dihadapi. 1373 Saya sedang mengembangkan dao kematian. Kesadaran saya masih utuh setelah saya dibangkitkan. Saya tidak seperti makhluk abadi yang dibangkitkan yang hanya tahu cara membunuh dan melahap kehidupan. Bagaimana saya bisa terprovokasi oleh kata-kata Anda? Suara suram datang dari tanah seolah-olah mereka berada di api penyucian. Raja mayat hidup melanjutkan, teman baikku, Kaisar Dunia Bawah, mencoba membangun reinkarnasi yang legendaris. Dia ingin membangun dao surgawi reinkarnasi di dunia makro dan menguasai keabadian. Namun dia dihukum oleh surga dan mati. Apa gunanya warisannya? Tripot itu hanyalah sesuatu yang saya gunakan untuk memurnikan harta karun. Tidak ada gunanya bagiku sekarang. Saya hidup kembali dengan bantuan mutasi langit dan bumi dan datang ke alam abadi yang tandus dari medan perang dewa dan iblis kuno. Aku akan memberimu boneka pemurnian mayat dan para penggarap yang telah dibangkitkan dengan imbalan tempat tinggal di istana Kaisar Ning. Anda ingin saya bekerja untuk Anda secara gratis. Saya khawatir Anda telah melakukan kesalahan. Kaisar Ning berkata dengan dingin, bagaimana kondisimu? Katakan saja padaku. Satu jam kemudian. Kaisar Ning terbang menjauh. Tawa jahat raja mayat hidup datang dari dalam tanah. Kemudian tanah mulai bergetar. Peti mati berwarna gelap dengan aura jahat dan kekerasan melonjak ke langit dari tanah. Dalam sekejap, ki spiritual alami digantikan oleh ki kematian. Hukum diubah dan diubah menjadi dunia kematian. Di dunia zenlong. Sekitar 10 tahun kemudian. Suara mendesing. Setelah menggabungkan janin darah jiwa es terakhir dan menelan esensi ilahi eliksir, Su Fang, yang berada di tengah pusaran darah, tiba-tiba merasakan gerakan besar di dalam tubuhnya. Pergerakan tersebut berasal dari istana langit dan bumi yang dibentuk oleh 33 yang meridian. Sebagian besar istana langit dan bumi terbakar bersama yang ki dan semua yang ki bergegas ke meridian ke-34. Yang meridian ke-34 akan segera lahir. Su Fang tidak terkejut saat yang meridian lahir. Setelah curah hujan yang begitu lama, ditambah kekuatan hidup janin darah jiwa es dan esensi ilahi eliksir, wajar jika yang meridian baru lahir. Namun, kelahiran yang meridian baru berarti kekuatan Su Fang secara keseluruhan akan meningkat. Itu tentu saja merupakan hal yang bagus. Dia segera mengumpulkan semua darahnya dan mengubahnya menjadi kondisi fisiknya. Kemudian, dia mengumpulkan semua yang ki di yang meridian dan benih dunia yin yang untuk menyerang yang meridian yang akan segera lahir. Nyala api berkobar dengan liar, menelan seluruh istana daul langit dan bumi, mengisinya dengan kekuatan ilahi yang murni yang menakjubkan. Istana langit dan bumi dao adalah kualifikasi atau lingkaran cahaya yang memungkinkan Su Fang naik ke dunia segudang. Itu juga yang disebut ketuhanan. Ketika jumlah meridian yang meningkat, yang ki menjadi lebih megah. Selain itu, dia telah meminum pil vitalitas ilahi, yang merupakan pil obat yang dimaksudkan untuk budidaya dewa. Hal ini menyebabkan istana langit dan bumi dao berubah sekali lagi. Itu dipenuhi dengan cahaya keilahian. Kekuatan ilahi mengandung aura yang hanya dimiliki oleh para dewa. Meski tidak banyak, itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh dewa. Pedang samsara dunia bawah dan gulungan petir Suan Ming bermandikan cahaya ilahi. Mereka gemetar kegirangan dan terus-menerus mengeluarkan suara mendengung. Roh pedang dari pedang samsara dunia bawah berkata, Suan Ming, bisakah kamu merasakan perubahan di istana langit dan bumi dao milik master? Suara samar dari gulungan petir Suan Ming terdengar, tentu saja. Pancaran keilahian di istana langit dan bumi dao membuatku terpesona. Selain itu, jejak keilahian yang saya miliki juga mengalami sedikit perubahan. Jika Anda mengikuti guru, saya yakin suatu hari Anda akan dipromosikan menjadi senjata ilahi legendaris itu. Tuan tua, agung dunia bawah, tidak mencapai tahap itu. Namun, Tuan baru memiliki harapan besar untuk melepaskan diri dari belenggu dunia abadi. Saya juga menantikan hari ketika saya naik ke alam segudang tempat para dewa berada. Dikatakan demikian. Retakan, retakan. Telur batu warna-warni Telur batu warna-warni yang aneh ini diberikan kepada Sufang oleh Peri Suan Xin. Itu telah ditempatkan di Roda Yin Yang Dao milik Sufang dan telah melahap Vital Qi, Blood Qi, dan Yang Qi milik Sufang. Yang Qi, khususnya, tidak banyak berubah setelah bertahun-tahun. Hanya ketika dia melakukan kultivasi ganda dengan Suan Xin untuk pertama kalinya dia melahap sebagian aura Ice Phoenix barulah retakan muncul. Tanpa diduga, setelah melahap Pil Vitalitas Ilahi kali ini, telur batu tersebut mengalami perubahan lagi. Retakan di luar ukurannya menjadi dua kali lipat. Cahaya warna-warni yang mempesona dilepaskan dari dalam dan aura kehidupan yang dipancarkan dari dalam menjadi lebih luas. Aku tidak tahu kapan telur batu aneh ini akan menetas. Aku juga tidak tahu binatang kuat apa yang dipelihara di dalamnya. Mengabaikan telur batu, Sufang memfokuskan seluruh energinya pada Yang Meridian yang akan segera lahir. Berkali-kali dampaknya datang. Aura yang meluas muncul dan kemudian Yang Qi Suan Guang meledak. Meridian ke-34 berubah dari Yang Meridian berwarna merah darah menjadi Yang Meridian yang seperti batu giyok dan Yang Qi mengalir deras ke dalamnya. Yang Meridian yang baru lahir dengan cepat mendekati Yang Meridian terakhir dan menghubungkan ekor ke ekor, menjadi bagian dari Roda Yin Yang Dao. Esensi Yang Qi yang menakjubkan mengalir melalui seluruh Yang Meridian dan akhirnya dituangkan ke dalam benih dunia. Benih dunia telah sepenuhnya menyerap air petir Yin Extreme yang diperoleh di jurang air terjun petir dan kini berhasil melahirkan Yang Meridian baru. Kepompong cahaya berbentuk buah teratai berputar lebih cepat dan biji teratai Sufang menjadi lebih jernih. Dengan lahirnya Yang Meridian baru, Yang Qi di tubuhku telah meningkat ke tingkat lain. Vitalitas yang dikonsumsi untuk mengaktifkan segel petir Suan Ming akhirnya pulih lebih dari setengahnya. Saat ini, penampilan Sufang telah kembali seperti seorang pemuda berusia 20-an, tetapi dia masih agak jauh dari kondisi puncaknya. Selama bertahun-tahun, dengan bantuan Pil Define Yuan, dia tidak hanya berhasil membentuk Vena yang ke-34, basis budidayanya juga terus meningkat. Pada saat ini, dia telah terus meningkat ke puncak alam jalan ke-6 dunia abadi. Dia hanya membutuhkan sedikit lebih banyak waktu untuk menerobos alam jalan ke-7 dari dunia abadi dan melangkah ke alam kaisar abadi dalam satu gerakan. Bukan itu saja. Sufang hampir sepenuhnya menyerap bagian ketiga dari roh Dharma Awan Ungu yang diperolehnya dari kaisar abadi Tian'ang. Roh Dharma Awan Ungu telah meluas ke tubuh bagian bawahnya. Sekarang, sebagian besar tubuhnya dipenuhi dengan roh Dharma Awan Ungu. Meskipun jiwa Dharma Awan Ungu masih belum lengkap, jumlahnya hampir sepertiga lebih banyak dari sebelumnya. Kemampuannya untuk memadukan dan mengendalikan harta magis telah meningkat pesat. Mengaktifkan Suan Ming Thunderscroll lagi tidak mengharuskan dia membayar harga yang mahal seperti terakhir kali. Setidaknya, itu masih dalam kisaran yang dapat diterima. Pada saat yang sama, roh Dharma Awan Ungu juga membawa keberuntungan tertinggi. Bersama dengan kaisar Ki, Sufang memiliki keberuntungan kaisar yang tertinggi. Meskipun kaisar ketenangan telah mengembangkan teknik melonjak surga kaisar secara ekstrim, dia tetap tidak dapat menekan Sufang dengan Ki Kaisar. Setelah Yang Fein menjadi tenang, Sufang melihat bahwa janin darah jiwa es telah sepenuhnya dilahap, tetapi lebih dari separuh kemanjuran pil di Fein Yuan belum diserap. Saya harus mengambil kesempatan ini untuk menerobos alam jalan ke-6 dalam satu gerakan. Setiap langkah di alam dunia abadi sangatlah sulit dan membutuhkan akumulasi waktu yang lama. Semakin tinggi ranah dunia abadi, semakin sulit jadinya. Selain itu, dari alam jalan ke-6 ke alam jalan ke-7, itu adalah transformasi dari dunia abadi tingkat menengah ke dunia abadi tingkat tinggi. Itu adalah ambang batas dalam budidaya dewa dunia. Bukan hal yang aneh bagi mereka untuk tetap berada di ambang batas ini selama 500 ribu tahun. Waktu tidak penting. Tanpa peluang besar, mustahil mereka bisa menerobos. Namun, Sufang berbeda. Dia tidak kekurangan kekuatan fisik, metode budidaya unik, dan sumber daya. Kali ini, dengan pil Yuan ilahi, waktu untuk menerobos ke alam jalan ke-7 akan dipersingkat ke tingkat yang mengejutkan. Selama periode ini, bawahan yang dikirim ke alam abadi hukum surgawi dan Istana Kaisar Ning untuk menanyakan berita tersebut terus datang kembali. Untungnya, Sufang telah mengirimkan bawahan dari delapan kekuatan sejak lama. Mereka mengintai di pasukan mereka sebelumnya dan mengendalikan banyak pemimpin dan tokoh tingkat tinggi di alam abadi hukum surgawi. Pada saat ini, setiap gerakan di alam abadi hukum surgawi dan Istana Kaisar Ning tidak dapat luput dari pandangan Sufang. Seperti yang diharapkan Sufang, Sufang mengirimkan beberapa master untuk menjaga pintu Qing Tian, agar penguasa surga Suansu dan Kaisar Abadi Tian Ang tidak berani bertindak gegabuh. Pada saat ini, mereka sedang bermeditasi tertutup di kota Raja Alam Abadi Hukum Surgawi untuk pulih. Saya akan menggabungkan bagian ketiga dari Rohki Dharma Ungu yang saya ambil kembali. Saya akan dapat mengontrol semua jenis instrumental, terutama Arsip Guntur Suan Ming. Saya dapat mengaktifkan setidaknya setengah dari kekuatan Arsip Guntur Suan Ming. Surga Suansu, Kaisar Abadi Tian Ang, berapa banyak kekuatan yang dapat Anda pulihkan dalam waktu sesingkat itu. Ketika saya menghabisi Kaisar Ning, saya akan langsung membunuh jalan ke kota Raja Alam Abadi Hukum Surgawi dan mengambil kepala Anda. Berita dari Istana Kaisar Ning juga datang, yang membuat Sufang sangat terkejut. Istana Kaisar Ning terletak jauh di belakang dunia besar Sianau dan menguasai 12 kerajaan. Kaisar Ning bertanggung jawab atas sebuah tanah rahasia di wilayah tersebut, yang disebut Tanah Kaisar. Sejak kegagalan dalam pertempuran Istana Bintang dan Kaisar Ning melarikan diri kembali dengan luka serius, kedua belas kerajaan dimobilisasi dan siap berperang melawan Sufang, yang bisa datang kapan saja. Anehnya, tiga kerajaan yang dikuasai oleh Istana Kaisar Ning tiba-tiba membuka batas wilayah mereka belum lama ini dan menutup diri sepenuhnya. Setelah setengah tahun, perbatasan ketiga kerajaan itu runtuh. Baru pada saat itulah orang-orang menyadari bahwa tiga kerajaan, yang dulunya sangat makmur, telah sepenuhnya berubah menjadi negeri kematian. Tidak hanya orang-orang di dalamnya, tetapi juga sehelai rumput pun tertinggal. Aura alam langit dan bumi telah mengering, bahkan asal mula dunia telah lenyap sama sekali. Sejak pergolakan langit dan bumi, beberapa sekte, keluarga, dan kekuatan budidaya telah menghilang dari waktu ke waktu. Namun, apa yang terjadi di Istana Kaisar Ning kali ini terkait dengan kehidupan puluhan juta praktisi, ratusan juta orang, dan seluruh kehidupan di wilayah tersebut. Hal semacam ini belum pernah terjadi bahkan ketika suku iblis menyerbu. Ketika berita itu menyebar, itu mengejutkan seluruh dunia. Yang lebih aneh lagi adalah bawahan yang dikirim oleh Sufang untuk mengintai di manajemen puncak Istana Kaisar Ning mendapat kabar tersebut. Setelah hal sebesar itu terjadi, Kaisar Ning mengeluarkan perintah tegas bahwa tidak seorang pun di Istana Kaisar Ning dapat ikut campur dalam masalah ini. Siapapun yang tidak mematuhi perintah, akan dibunuh tanpa ampun. Sufang terkejut, apakah ini invasi terhadap suku iblis? Luo menjawab dengan batu giyok darah di dalam tubuhnya, itu bukan suku iblis. Seharusnya para praktisi jahat yang telah bangkit. Berapa banyak praktisi yang dibangkitkan yang diperlukan untuk melahap seluruh kehidupan di tiga kerajaan di bawah hidung Kaisar Ning? Kulit kepala Sufang terasa kesemutan. Dia tahu bahwa praktisi yang dibangkitkan itu mengerikan, tetapi dia tidak menyangka akan begitu mengerikan. Saya khawatir ini tidak sesederhana itu. Meskipun Istana Kaisar Ning menderita kerugian besar dalam pertempuran di Istana Bintang, itu tidak terlalu lemah sehingga praktisi yang dibangkitkan dapat melahap tiga kerajaan tanpa perlawanan apapun. Luo, maksudmu Istana Kaisar Ning dengan sengaja membiarkan para praktisi yang telah bangkit ini pergi. Sufang menarik nafas dalam-dalam dan wajahnya menjadi pucat. Dalam pertempuran di Istana Bintang, Kaisar Ning memiliki pasukan praktisi yang telah bangkit dan iblis kuno, yang memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa. Sekarang hal sebesar itu terjadi di Istana Kaisar Ning dan reaksi Kaisar Ning, Sufang harus memberitahu Kaisar Ning bahwa tiga kerajaan telah dilahap oleh praktisi yang telah dibangkitkan. Luo Yu menghela nafas dan berkata, Sufang, sekarang kamu harus memahami apa yang kejam dan tanpa ampun. Apa isi hati seorang Kaisar? Dibandingkan dengan Kaisar Ning, Huang Lingyao dan Yan Sen Xin bukanlah apa-apa. Kaisar Ning, orang ini harus dihukum oleh surga. Dihukum oleh surga, Kaisar Iblis Dunia bawah mendirikan samsara dan membuat marah jalan surga. Itu sebabnya surga menghukumnya. Namun, di mata jalan surga, semua makhluk di alam abadi tidak berbeda dengan semut. Apa hubungan kematian sekelompok semut dengan jalan surga? Mengapa surga menghukum sekelompok semut? Jalan Surga Tanpa Ampun 1374 Tanpa Belas Kasihan Terjadi Keheningan Yang Lama Sufang perlahan mengangkat kepalanya. Matanya penuh arogansi. Karena jalan surga tidak ada ampunnya, aku, Sufang, akan menggantikan jalan surga untuk melenyapkan Kaisar Ketenangan. Suara mendesing. Sufang memisahkan dirinya dari yang abadi dan datang ke langit alam Zenlong. Saat dia menyebarkan pikirannya, semua orang di alam Zenlong tahu apa yang terjadi di Istana Kaisar Ketenangan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Banyak master, big goblin, dan monster batu api, monster logam, dan dewa yang dibangkitkan di bawah kendali Sufang semuanya muncul di tanah di bawah. Kecuali 200 ribu tentara yang menjaga konstelasi sembilan surga dan pintu langit jernih, semua kekuatan di bawah kendali Sufang ada di sini. Bersama dengan para penggarap White Cloud Asgard, ada lebih dari 700 ribu orang. Saat ini, White Cloud Asgard sedang menjalin hubungan kerjasama dengan Sufang. Mereka bukanlah bawahan Sufang. Meskipun mereka memiliki lebih dari separuh anggotanya, mereka jelas jauh lebih lemah daripada bawahan Sufang. Tidak hanya basis budidaya mereka secara keseluruhan, tetapi artefak ajaran dan moral mereka juga jauh lebih rendah. Sufang berdiri dengan tangan di belakang punggung dan menatap tentara di bawah. Dia seperti seorang kaisar yang menginspeksi tentara, perkasa dan mendominasi. Melihat Sufang dan para penggarap Istana Abadi Awan Putih yang merasa iri, ketua istana dari Istana Abadi Awan Putih menghela nafas. Baiklah, biarlah Istana Abadi Awan Putih menjadi sejarah. Semuanya, dengarkan perintahku. Mata Sufang bersinar dengan cahaya ilahi. Dia menunduk dan berkata dengan anggun. Ratusan ribu tentara semuanya terkagum-kagum. Sufang dan kaisar ketenangan memiliki kebencian yang mendalam. Aku bersumpah akan membunuhnya. Kali ini, saya tidak akan menyerang Istana Kaisar Ning untuk diri saya sendiri. Aku akan membunuh kaisar Ning demi ratusan juta orang. Taklukkan Istana Kaisar Ketenangan dan bunuh kaisar ketenangan. Begitu dia selesai, ratusan ribu orang berteriak sebagai tanggapan. Gelombang niat membunuh melonjak ke langit dan mengguncang ruang alam Zenlong. Terbang keluar dari alam Zenlong sama dengan N garis bawah R. Dugu Mujian dan Master tak tertandingi lainnya yang menjaga pintu langit jernih dimasukkan ke dalam ruang alam Zenlong. Penghuah Abadi ditugaskan untuk memimpin seratus ribu pasukan untuk menjaga pintu langit jernih. Kemudian, dia melepaskan Kaisar Bulu Hijau. Alam naga sejati berubah menjadi setitik debu dan ditelan oleh Kaisar Bulu Hijau. Setelah berubah menjadi goblin besar, Kaisar Bulu Hijau mengepakkan sayapnya dan menimbulkan badai spasial. Dengan suara mendesing, dia merobek udara. Setelah mengkonsumsi esensi ilahi eliksir, kekuatan Kaisar Bulu Hijau kembali melejit. Bakat kebangkitannya terungkap. Dia bahkan lebih kuat daripada saat Kun Dimen berada di puncaknya. Su Fang berubah menjadi laut darah Huang Kuan dan terus menyatu dengan roh hukum Ki Ungu. Pada saat yang sama, dia juga mengembangkan seni dan tekniknya untuk mencapai puncak alam enam jalan. Sekitar tiga hari kemudian, suara mendesing. Arus yang bergejolak tiba-tiba muncul di kehampaan yang tenang. Tubuh besar Kaisar Bulu Hijau muncul dari badai yang bergejolak. Setelah berputar sekali di udara, Kaisar Bulu Hijau mendarat di pegunungan di benua material di bawahnya. Membelanjakan. Tubuh Su Fang terbakar oleh Ki Kesengsaraan saat ia terbang keluar dari alam naga sejati. Mengaktifkan kemampuan tahap kesempurnaan hebatnya, dia segera merasakan bahwa kekuatan dunia di sekitarnya dipenuhi dengan energi asal dunia besar Ao Abadi. Ternyata dia sudah memasuki wilayah dunia besar Ao Abadi. Di masa lalu, perjalanan dari Clear Skis Towsan Scrolls Door ke Immortal Ao Great World akan memakan waktu beberapa tahun. Sekarang, dengan kecepatan Kaisar Bulu Hijau, dia hanya membutuhkan waktu tiga hari. Sudah jelas betapa cepatnya Kaisar Bulu Hijau itu. Pada saat ini, lapisan Ki Kesengsaraan di tubuhnya terbakar dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, terbakar dari dalam keluar. Pada saat ini, api Kesengsaraan Su Fang tidak hanya menyala dengan awan api ilusi dan sembilan api surgawi dari aura yang murni, tetapi juga dengan aura hukuman Guntur, aura Kaisar, aura Iblis, aura Iblis, dan aura lainnya. Ada juga Ki Ungu Misterius yang melekat di sekelilingnya saat dia mencoba mencapai alam tujuh jalan, mengungkapkan kemampuan luar biasa Su Fang. Ledakan! 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 Di dalam api Kesengsaraan, tubuh Su Fang mengalami kehancuran dan benturan. Dia sangat kesakitan. Pengotor dalam jumlah besar diguncang oleh kekuatan kemajuan dan segera dibakar menjadi abu oleh sembilan api surgawi dari sembilan api surgawi. Terobosan ini berlangsung selama sebulan. Butuh waktu lebih lama dibandingkan terobosan sebelumnya. Membelanjakan. Api Kesengsaraan yang menyala-nyala padam dan kekuatan kemajuan menyapu seluruh tubuhnya. Dia menelan pil dalam jumlah besar dan kemudian mulai membuat segel tangan. Tanpa ragu-ragu, dia mengaktifkan kekuatan benih dunia dan kemampuan ilahi kebenaran etiril. Kekuatan ilahi dari wilayah kekuasaannya mencakup area seluas hampir 4.000 mil. Batas kekuatan ilahi dari ahli Kaisar Abadi alam sembilan jalan adalah 1.000 mil. Namun, benih dunia dan alam primordial etiril Su Fang sungguh luar biasa. Kisaran ki-spiritual alami langit dan bumi adalah 3 hingga 4 kali lebih banyak dibandingkan dengan ahli puncak Kaisar Abadi. Ki-spiritual alami langit dan bumi digerakkan oleh Su Fang. Dia seperti magnet besar, menarik ki-spiritual langit dan bumi dan menyebabkan ki-spiritual di tempat yang lebih jauh berfluktuasi. Jangkauan pengaruhnya sebenarnya mencapai 10.000 mil. Secara bertahap, celah ilahi, asal inti emas, dan tian, dan tubuh fisiknya kembali memadatkan segel dan penghalang abadi. Dia menerobos alam 6 jalan dan mencapai alam 7 jalan. Alam 7 jalan abadi. Dalam waktu kurang dari seribu tahun setelah kenaikannya ke dunia abadi, Su Fang akhirnya menjadi ahli Kaisar Abadi. Aku juga menjadi Kaisar Abadi. Su Fang sangat gembira. Matanya bersinar karena kegembiraan. Dengan peningkatan basis kultivasinya dan melangkah ke alam Kaisar Abadi, roh primordial, tubuh fisik, dan berbagai kemampuannya juga mengalami transformasi lain. Berdengung. Saat dia hendak memeriksa peningkatan kemampuannya yang lain, kemampuan kesempurnaannya yang hebat merasakan selusin pembudidaya terbang dari jarak ribuan mil. Di bintang alami, Su Fang mendorong kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa hingga ekstrim. Dia bisa merasakan hingga tiga ribu mil jauhnya. Bahkan Kaisar Abadi biasa pun tidak bisa dibandingkan dengan kemampuan luar biasa itu. Su Fang dapat melihat seorang lelaki tua mengenakan jubah dauis biru. Wajahnya bermartabat dan tegak, dan auranya sangat luas. Dia jelas merupakan Kaisar Surgawi yang tiada taranya di tahap Surgawi enam jalan. Apalagi auranya dipenuhi dengan kebenaran. Ada selusin dewa di belakang orang tua itu. Mereka berpakaian berbeda. Jelas sekali, mereka berasal dari kekuatan yang berbeda. Namun, kekuatan mereka sungguh luar biasa. Masing-masing dari mereka adalah ahli Kaisar Abadi. Mengapa tiba-tiba ada begitu banyak ahli di dunia besar Aou Abadi? Su Fang mengangkat alisnya. Dia mengaktifkan kemampuan tubuh fisiknya untuk mengubah penampilannya. Orang-orang ini jelas tertarik dengan keributan yang disebabkan oleh terobosan Su Fang. Mereka langsung datang ke sini dan berhenti di atas pegunungan tempat Su Fang berada. Cahaya ilahi bersinar di mata lelaki tua berjubah dauis biru itu. Ketika dia melihat basis kultifasi Su Fang, dia mengangkat alisnya karena terkejut. Alam tujuh jalan dunia abadi. Sulit dipercaya bahwa Kaisar Abadi yang baru dipromosikan dapat menyebabkan keributan sebesar itu. Orang-orang di belakangnya juga terkejut. Ketika dia melihat Kaisar Bulu Hijau dalam wujud manusia di samping Su Fang, lelaki tua berbaju biru itu kembali terkejut. Raja Iblis Kaisar Iblis jarang ditemukan di seluruh alam abadi. Sekelompok orang menunjuk ke arah Kaisar Bulu Hijau. Kaisar Bulu Hijau yang arogan sangat marah. Dia hendak menegur mereka ketika dia dihentikan oleh Su Fang. Itu bukan karena dia takut dengan kekuatan lelaki tua itu, tetapi karena aura lurus lelaki tua itu membuat Su Fang memiliki kesan yang baik terhadapnya. Saya Su Yue. Saya baru saja menerobos ke alam Kaisar Abadi. Bolehkah saya tahu apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, senior? Su Fang menangkupkan tinjunya ke arah lelaki tua itu. Nada suaranya tenang, tidak merendahkan atau sombong. Kaisar Abadi puncak di belakang lelaki tua itu berteriak dengan dingin, berani sekali kamu. Mengapa kamu tidak berlutut ketika melihat Mahaguru Langsiao dari Istana Renjian? Mahaguru Langsiao dari Renjian Manor. Mendengar nama ini, Su Fang merasakan rasa hormat di hatinya. Dia membungkuk pada orang tua itu. Di alam abadi ini, Istana Renjian terkenal, bahkan melebihi Kaisar Ketenangan. Itu karena Renjian Manor telah mengalami beberapa perang besar antara Dewa dan Iblis. Itu memiliki sejarah yang panjang. Meskipun Renjian Manor bukanlah kekuatan penguasa, ia dihormati oleh para kultifator karena melenyapkan Iblis dan Iblis dengan pedang setinggi tiga kaki. Oleh karena itu, ini dianggap sebagai standar kebenaran. Mahaguru Langsiao adalah penguasa Istana Renjian saat ini. Dia tidak hanya memiliki kekuatan yang tak tertandingi dari alam enam jalan dari Sein Immortal, tetapi dia juga bertindak dengan benar. Oleh karena itu, reputasinya tidak kalah dengan Tranquility Emperor. Melihat bahwa Su Fang masih tidak merendahkan atau sombong dan tidak berlutut, Kaisar Abadi Puncak menjadi marah. Pada saat ini, Mahaguru Langsiao melambaikan tangannya dengan acuh-ta'acuh dan memandang Su Fang. Matanya bersinar terang saat dia berkata, tiga kerajaan di rumah Kaisar Ketenangan dilahap oleh para penggarap yang telah bangkit. Legenda mengatakan bahwa hal itu dilakukan oleh seorang penggarap jahat bernama Su Fang yang baru saja berkuasa. Aku akan pergi ke kediaman Kaisar Ketenangan Manchen untuk menyelidiki kebenaran dan menangkap pria ini hidup-hidup. Saya ingin membawa kedamaian ke alam abadi ini. Karena kamu juga seorang jenius yang tiada taranya, kenapa kamu tidak ikut denganku dan mengambil kesempatan ini untuk membuat namamu terkenal di alam abadi. Su Fang tercengang. Dia bertanya dengan heran, insiden di kediaman Kaisar Ketenangan dilakukan oleh Su Fang. Kapan dia menjadi seorang kultifator jahat? Kaisar Abadi puncak di belakang Mahaguru Langsiao mencibir, kau benar-benar bodoh. Kaisar Ketenangan telah memastikannya sendiri. Tiga kerajaan istana Kaisar Ketenangan dilahap oleh para penggarap kebangkitan di bawah kendali Su Fang. Sekarang, semua ahli dari delapan dunia akan datang ke kediaman Kaisar Ketenangan. Apa kamu tidak tahu itu? Su Fang tercengang sama dengan N garis bawah satu. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi setelah dia menghabiskan lebih dari sebulan untuk mencapai alam tujuh dao. Kaisar Ketenangan yang kejam dan tercelah. Su Fang mencibir dalam hatinya. Matanya dipenuhi rasa dingin. Pengumuman publik Kaisar Tranquility tidak berbeda dengan mendorong Su Fang menjadi musuh publik seluruh alam abadi. Meminjam pisau orang lain adalah sebuah rencana yang kejam. Kaisar Ketenangan terkenal karena kehebatan bertarungnya. Dan kali ini, dia mengalami kerugian besar. Su Fang adalah tersangka terbesar. Oleh karena itu, dia tidak dapat menjelaskannya dengan jelas meskipun dia menginginkannya. Selain itu, kebangkitan Su Fang yang kuat telah menyebabkan kerusakan besar pada Istana Kaisar Ketenangan dan alam abadi dao surgawi. Kekuatan mana yang tidak takut. Cara terbaik tentu saja adalah melenyapkan Su Fang bersama-sama. Bahkan jika Su Fang memberikan bukti kuat, tidak ada yang akan mempercayainya. Kaisar Abadi Puncak melanjutkan, Tuan Abadi Langsiao melihat bakatmu dan menghargainya. Itu sebabnya dia memberimu kesempatan untuk menjadi terkenal. Jangan kecewakan niat baik Tuan Abadi. Su Fang tersenyum tipis, saya mendengar bahwa kekuatan Su Fang sangat kuat. Bahkan Istana Kaisar Ketenangan dan alam abadi dao surgawi dikalahkan olehnya. Apakah Anda tidak takut akan dibunuh olehnya alih-alih membunuhnya? Su Fang memang sangat kuat. Namun, dia jahat dan kejam. Setiap orang harus membunuhnya. Bagaimana kita bisa tunduk pada kekuatan jahat karena ketakutan? kata Dewa Abadi Langsiao dengan suara yang agung. Kebenarannya sangat menakjubkan. Kaisar Abadi Puncak tersenyum dan berkata, Su Fang memiliki warisan Kaisar Iblis musim semi kuning dan harta karun dari tanah tersegel di ngarai pertempuran raksasa. Baru-baru ini, dia juga telah memperoleh semua sumber daya dari konstelasi sembilan langit dan langit jernih. Gerbang gulir segudang langit, jika kita membunuhnya, semua harta dan sumber daya secara alami akan menjadi milik kita. Selama Anda berpartisipasi, Anda akan mendapat bagian. Ini adalah kesempatan yang dikirim dari surga. Jika Anda melewatkannya, Anda tidak akan mendapatkannya lagi. Dewa Abadi Langsiao berteriak, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Kami memberantas jalan jahat. Mengapa kita seraka akan harta dan sumber daya? Kaisar Abadi Puncak tersenyum malu dan tidak berkata apa-apa lagi. Su Fang berkata dengan acu-ta'acu, saya tidak ingin menjadi terkenal, saya juga tidak ingin memberantas jalan jahat apapun. Saya tidak ingin harta atau sumber daya apapun. Silakan pergi. Dewa Abadi Langsiao mengangkat alisnya yang seperti pedang. Kaisar Abadi Puncak berteriak dengan dingin, kamu berani melawan kehendak Dewa Abadi Langsiao. Su Fang tersenyum dingin, apa? Kamu ingin memaksa orang lain untuk memberantas jalan jahat? Apakah ini yang disebut keadilan? Baik, setiap orang punya cita-citanya masing-masing. Tidak perlu memaksakannya. Dewa Abadi Langsiao menjentikan lengan bajunya dan pergi. Selusin ahli di belakangnya juga pergi dengan rasa malu. Apa yang disebut jalan lurus? Sungguh rumah pedang yang penuh kebajikan. Jadi beginilah cara mereka menegakkan keadilan. Aku, Su Fang, akhirnya melihatnya hari ini. Pantas saja kaisar besar musim semi kuning bertindak melawan langit dan membunuh semua rintangan. Menghalangi jalannya. Pada akhirnya, dia disebut kaisar iblis. Pupil mata Su Fang seolah membeku. 1375. Saat kamu lemah, kamu diperlakukan seperti semut, ayam yang lemah. Mereka menindasmu dan membantaimu. Kamu ingin menjadi kuat dan terbebas dari nasib diintimidasi dan dibantai. Orang lain akan dengan paksa menindasmu, dan mereka bahkan akan menggunakan spanduk besar untuk menindasmu. Inilah yang disebut keadilan. Ini adalah dunia abadi. Tidak? Bukan hanya dunia abadi, dunia fana, dunia yang tak terhitung jumlahnya. Seharusnya tidak seperti ini. Inilah hukum dunia ini. Manusia, manusia saling memakan. Aku membunuhmu, kamu membunuhku. Suara dingin luo datang dari batu giyok darah. Luo, aku mengerti. Di dunia ini, tidak ada yang namanya keadilan atau kejahatan. Yang ada hanya yang kuat dan yang lemah. Yang disebut keadilan hanyalah mantel indah yang dikenakan oleh yang kuat untuk menindas yang lemah. Saat itu, untuk membalas dendam, untuk melindungi teman-temannya, Kaisar dunia bawah mau tidak mau menaklukkan dunia selangkah demi selangkah, menghancurkan semua rintangan. Pada akhirnya, dia disebut Kaisar Iblis oleh orang benar. Jalur. Sufangku, agar tidak diintimidasi dan dibantai oleh orang lain, aku hanya bisa menggunakan keberanian dan kekejaman untuk menghancurkan semua kekuatan yang menghentikan kebangkitanku. Siapapun yang menghentikanku, aku akan membunuh. Saya tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang saya, dan saya tidak perlu peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang saya. Selama saya memiliki keadilan di hati saya, lalu bagaimana jika mereka adalah setan? 1376. Seorang ahli Kaisar Abadi. Alis Sufang terangkat tajam saat niat membunuh muncul di matanya. Dia segera mengaktifkan benih dunia untuk berkomunikasi dengan kekuatan alam langit dan bumi, membentuk aura dunia agung yang meledak keluar. Ledakan. Aura dunia Sufang bertabrakan dengan belenggu di sekitarnya. Belenggu yang menyelimuti Kaisar Bulu Hijau segera hancur selapis demi selapis. Dia datang mencariku. Akhirnya, seseorang tidak bisa menahan diri lagi. Kaisar Bulu Hijau, kembalilah ke alam naga sejati dulu. Sufang mencibir sambil mengembalikan Kaisar Bulu Hijau dalam wujud manusianya ke alam naga sejati. Kaisar Bulu Hijau juga memiliki kekuatan yang menakutkan untuk melawan ahli Kaisar Abadi. Namun, kemampuannya yang paling menonjol adalah kemampuan spasial. Sufang tidak kekurangan ahli Kaisar Abadi di bawahnya, jadi dia tentu saja tidak memiliki kesempatan untuk bertarung. Hal ini membuatnya sangat tidak puas. Suara mendesing. Sesosok menerobos udara dan muncul di atas Sufang. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah daois hijau. Rambutnya seputih salju, tapi kulitnya putih dan kemerahan seperti bayi. Dia memiliki aura asli dari dunia besar Awabadi pada dirinya. Dia adalah seorang kultifator lokal. 1377 Berengsek Ekspresi monster tua Zhu Tian berubah drastis. Dia tidak menyangka orang ini begitu tegas dan kejam. Bahkan monster tua Zhu Tian sedikit waspada terhadap kekuatan penghancuran diri dari seorang kultifator alam dao ke-9 dunia. Saat kekuatan penghancuran diri meledak, dia segera menerobos ruang untuk melarikan diri. Sebaliknya, para petani di dekatnya tidak seberuntung itu. Kekuatan peledakan diri menyebabkan ledakan yang mengguncang dunia meletus keluar. Seperti gelombang besar, gelombang kejut menyapu keluar dan langsung menghancurkan tubuh puluhan petani. Lebih dari seratus petani terkena dampak gelombang kejut dan mereka semua terluka dalam tingkat yang berbeda-beda. Tuan Surgawi Suansu sungguh tak tahu malu. Su Fang segera memahami maksud dewa Surgawi Suansu. Dia jelas menggunakan penghancuran diri dari tubuh inangnya untuk membunuh kultifator lain dan memprovokasi kultifator dao yang benar untuk membenci Su Fang. Cara seorang kultifator kaisar abadi sangat tercela dan kejam. Suara mendesing. A yang imortal terbang keluar dari ledakan. Itu adalah yang abadi dari Tuan Surgawi Suansu. Su Fang tunggu saja para kultifator dao yang benar di alam abadi ini membunuhmu. Aku dapat dengan mudah membunuhmu dengan sedikit tipuan. Luangkan waktumu untuk menghadapi para kultifator dao yang benar ini. Aku tidak akan menemanimu. Hahaha Yang abadi dari dewa Surgawi Suansu berkata kepada Su Fang dengan roh primordialnya. Dia sangat bangga dan sombong. Kamu masih ingin pergi setelah menimbulkan masalah. Suan guang hitam tiba-tiba keluar dari mata Su Fang. Dengan suara mendesing, ia melakukan perjalanan melintasi ruang angkasa dan langsung menuju yang abadi dari Dewa Surgawi Suansu. Kekuatan Dewa Surgawi Suansu adalah Raja Absolut di alam abadi ini. Tidak ada yang bisa menandinginya. Kekuatan roh primordialnya juga sangat kuat. Namun, betapapun kuatnya roh primordialnya, ia bukanlah tandingan roh primordial kedua. Selain itu, itu hanya yang abadi dari Tuan Surgawi Suansu. Bagaimana itu bisa menjadi tandingan roh primordial kedua? Roh primordial kedua menembakkan banyak rantai roh primordial dan membelenggunya dengan erat. Saya memiliki lebih dari satu juta yang abadi. Berapa banyak kerugian yang dapat Anda timbulkan pada saya dengan membunuh yang abadi saya? Yang abadi dari Dewa Surgawi Suansu masih sombong dan memandang rendah Su Fang. Tentu saja, aku tidak akan membunuhmu semudah itu. Sebaliknya, aku akan memanggangmu dalam api iblis seperti kloningan roh primordial kaisar abadi Tian'ang dan menyiksamu dengan dao iblis, jawab Su Fang dengan dingin. Roh purba. Su Fang, beraninya kamu. Yang abadi dari Dewa Surgawi Suansu mulai panik. Ketika yang imortal disiksa, tubuh utamanya juga bisa merasakannya. Meski efeknya tidak besar, dia saat ini dalam kondisi terluka parah. Jika dia terus-menerus diganggu, pasti akan mempengaruhi kesembuhannya. Mengapa tidak? Kali ini, itu adalah salah satu yang abadi Anda. Lain kali, itu akan menjadi tubuh sejati Anda, termasuk roh primordial dan tubuh jasmani Anda. Su Fang berkata dengan dingin dan langsung melemparkan yang abadi ke dalam lempeng darah iblis untuk membelenggunya. Setelah memasukkan lempeng darah iblis ke dalam lautan bukaan ilahi, dia meminta gui-gui untuk mengiriminya api iblis agar yang abadi dari Dewa Surgawi Suansu dapat menikmati perlakuan yang sama seperti roh primordial kloning kaisar abadi Tianang. Su Fang, tunggu saja. Kamu telah merugikan fraksi benar. Seluruh fraksi benar tidak akan membiarkanmu pergi. Aku akan membiarkanmu menjadi sombong selama beberapa hari lagi. Tunggu di sini jika kamu punya nyali. Para pembudidaya itu melarikan diri dengan panik dan meneriaki Su Fang dengan kemarahan dan kebencian. Provokasi Tuan Surgawi Suansu berhasil. Sekelompok orang tercelah, beraninya mereka menyebut diri mereka fraksi benar. Su Fang tidak repot-repot mengejar mereka. Orang-orang itu dikirim oleh berbagai kekuatan untuk menguji air. Membunuh mereka tidak akan membuat banyak perbedaan. Kematian begitu banyak kultifator yang saleh sama saja dengan memberikan alasan kepada para kultifator yang saleh. akan menjadi perang salib yang sah melawan Su Fang. Su Fang tidak akan menghadapi Kaisar Ketenangan, tapi seluruh fraksi benar di alam abadi ini. Meskipun Su Fang tidak takut, dia merasakan tekanan yang meningkat tajam. Setelah hening beberapa saat, Su Fang memasuki alam Zenlong dan datang ke istana Dojo Budidaya. Perisuan Sin telah merencanakan untuk meninggalkan alam abadi ini untuk mendapatkan pengalaman setelah Su Fang menyelesaikan masalahnya di istana Kaisar Ketenangan. Oleh karena itu, dia tidak pergi ke Ichefield untuk bercocok tanam hari ini. Sebaliknya, dia tinggal di Dojo Budidaya untuk menemani Su Fang. Perisuan Sin melangkah maju dan memegang tangan Su Fang. Dia seperti istri yang berbudiluhur dan lembut. Dia berkata dengan suara yang jelas, fraksi benar dan fraksi jahat hanya peduli pada hati seseorang. Kamu tidak perlu peduli pada mereka yang disebut penggarap fraksi benar. Namun, jika fraksi benar bersatu, mereka akan menjadi sangat kuat. Anda sebaiknya menghindarinya untuk saat ini. Jika aku mundur kali ini, mereka akan mengira Su Fang lemah dan mudah ditindas. Kemudian mereka akan menempuh jarak satu mil setelah mengambil satu inci. Mereka tidak akan berhenti sampai mereka melahapku sepenuhnya. Saat ini, saya hanya bisa melawan rintangan. Tidak ada kata menyerah. Jalan untuk bangkit melawan tatanan alam adalah dengan membunuh, bukan mundur. Suara dentang Su Fang mengejutkan Perisuan Sin. Kemudian, rasa bangga yang kuat muncul di hati Perisuan Sin. Saya tidak salah. Laki-laki saya adalah orang seperti itu. Dia tidak mau ditindas oleh takdir. Dia memiliki ambisi, keberanian, bakat, dan kekuatan. Para penggarap fraksi benar yang munafik itu tidak bisa menekannya. Sekte Hao Chang Amanat Surgawi tidak dapat menekannya. Bahkan Dao Surgawi tidak dapat menekannya. Su Fang berkata, Suan Sin, apakah kamu tidak ingin mendapatkan pengalaman? Mengapa kamu tidak meninggalkan alam abadi ini sekarang? Keduanya adalah Yin dan Yang, dan pikiran mereka terhubung. Bagaimana mungkin Perisuan Sin tidak memahami maksud Su Fang? Dia mengangkat sudut mulutnya dan menunjukkan senyuman tipis. Matanya menunjukkan tatapan dingin dan penuh tekat. Tidak peduli apakah ada duri di mana-mana atau angin kencang dan ombak, aku akan bersamamu. Suaranya dingin, tapi ada perasaan dentang. Su Fang mengetahui temperamen Perisuan Sin. Dia tampak dingin dan tidak bisa didekati, tapi nyatanya, dia keras kepala seperti pria. Oleh karena itu, dia berhenti membujuknya. Jauh di belakang dunia besar Siano. Rumah Kaisar Ning. Tanah Kaisar. Di sebuah istana di kedalaman banyak istana. Dengan sedikit provokasi, dia mendorong musuh yang kuat menjadi pusat perhatian. Dia tidak hanya mengalihkan kepanikan dan kebencian istana Kaisar Ning ke Su Fang, tetapi juga sepenuhnya membalikkan situasi yang tidak menguntungkan. Yang mulia, Kaisar ketenangan, Anda benar-benar hebat. Bahkan aku sangat mengagumimu. Kaisar Ning sedang duduk di hadapan seorang pria muda. Pemuda itulah yang berbicara. Pemuda ini mengenakan jubah putih istana Kaisar Ning. Wajahnya pucat seperti baru sembuh dari penyakit serius. Dia tidak memiliki alis, dan anehnya matanya berwarna abu-abu. Nafasnya kosong, memberikan perasaan yang kuat dan aneh kepada orang-orang. Terima kasih atas pujianmu. Jika aku tidak terpojok, bagaimana aku bisa melakukan ini dan menghancurkan tiga kerajaan? Kaisar Ning berkata dengan muram tanpa sedikitpun rasa puas diri. Apa? Apakah kamu menyesal sekarang? Pemuda itu tersenyum jahat. Kaisar Ning berkata dengan dingin, Huh, tentu saja, saya tidak akan mengingat harga dari tiga kerajaan. Su Fang akan membayar semuanya. Penggarap dao yang benar saja masih jauh dari cukup. Orang-orang munafik yang hanya makan yang lembut tapi takut yang keras tidak akan mampu menghadapi Su Fang. Tidak heran Su Fang dikenali oleh teman baikku Kaisar Iblis Dunia Bawah. Dia kejam dan mendominasi seperti Kaisar Iblis Dunia Bawah dulu. Para kultifator ortodoks tidak bisa menghadapinya. Apakah Anda punya cara lain? Tentu saja, kekuatan Su Fang secara keseluruhan cukup kuat untuk menyapu wilayah abadi ini. Para kultifator ortodoks bagaikan selembar pasir lepas. Mereka tidak cukup kuat untuk menghadapinya. Saya telah membayar mahal dan membentuk musuh yang kuat bagi Su Fang. Mari kita lihat bagaimana dia bisa menghadapinya. Karena kamu bilang Su Fang sangat kuat, siapa lagi di wilayah abadi ini yang bisa menekannya. Kamar dagang Ola Hong Sing. Ternyata itu adalah raksasa yang diturunkan dari saman kuno. Sepertinya saya tidak perlu melakukan apapun kali ini. Anda juga bisa menyelesaikan krisis ini. Tapi jangan khawatir, karena saya telah melahap tiga kerajaan istana Kaisar Ning, saya pasti akan melakukan sesuatu untuk Anda. Dalam sepuluh hari ke depan, Su Fang mengemudikan kipas bulu itu sendirian dan terbang perlahan di udara. Perlahan-lahan. Jumlah makhluk abadi yang mengikutinya semakin besar. Setelah sepuluh hari, jumlahnya menjadi ratusan ribu. Tidak ada yang tahu berapa banyak kekuatan dan ahli yang bersembunyi di belakang mereka. Bawahan yang dikirim Su Fang untuk mengintai pasukan besar terus mengiriminya berita. Mereka yang memperhatikannya jauh lebih banyak daripada mereka yang ada di depannya. Kali ini, para master teratas dari delapan dunia makro semuanya datang ke dunia makro si anau. Ada banyak alasan mengapa Su Fang menarik perhatian delapan dunia makro. Pada tahun-tahun ini, hilangnya banyak penggarap dan kekuatan kecil terkait dengan kebangkitan para penggarap dan suku iblis. Meski kekuatan super itu menutup mata, mereka selalu waspada. Tiga kerajaan Istana Kaisar Ning dilahap, yang menyebabkan kejutan besar. Untuk sementara waktu, delapan dunia makro berada dalam bahaya. Selain itu, Istana Kaisar Ning menjebak Su Fang, jadi dia tentu saja menjadi sasaran kritik publik. Alasan lainnya adalah Su Fang bangkit terlalu cepat. Di Istana Bintang, dia menyapu para elit Istana Kaisar Ning dan alam abadi Tian Dao, yang menyebabkan kepanikan di antara delapan dunia makro. Begitu dia bangkit, hal itu pasti akan melanggar kepentingan kekuatan lain. Tentu saja, mereka harus menekan Su Fang sebelum dia bangkit. Alasan terbesar yang menarik delapan dunia makro secara alami adalah Kaisar Iblis Dunia Bawah, warisan dan harta karun di tanah tersegel, dan sumber daya yang kaya dari konstelasi sembilan surga dan pintu gulir seribu langit biru. Su Fang berdiri di atas kipas bulu dengan tangan di belakang punggung. Dia tampak tenang dan tenang, dan aura mendominasi yang merendahkan dunia secara spontan muncul. Meski ada ribuan orang, saya akan pergi. Keberanian dan keberanian seperti itu membuat para ahli dari delapan kekuatan yang tiada taranya yang bersembunyi di balik layar mengagumi dan bahkan takut padanya. Untuk sementara waktu, tidak ada yang berani memprovokasi dia terlebih dahulu. Di dalam blut jade, Lau berkata dengan nada mengejek, Su Fang, kamu seperti sepotong daging gemuk yang telah menarik banyak serigala lapar. Sayangnya, ada duri di potongan daging gemuk ini. Siapapun yang berani membuka mulutnya kepadaku tidak hanya akan ditusuk hingga berlumuran darah, tapi tarinya juga akan patah dan bahkan dia akan membayar dengan nyawanya. Su Fang tersenyum dingin. Di alam Zenlong, Dugu Mujian dan ahli alam abadi lainnya yang tak tertandingi, serta goblin besar dan ahli, dan ratusan ribu pembudidaya, dewa iblis, monster, dan makhluk abadi dan iblis yang dibangkitkan, semuanya siap dan bersemangat. Istana Kaisar Ning sudah di depan mata. Sekelompok orang berkulit hitam muncul di depan mata. Ada lebih dari puluhan juta orang. Su Fang benar-benar berpengaruh. Istana Kaisar Ning dan para ahli dari delapan dunia makro telah mengatur formasi sebesar itu untuk menyambutku. Su Fang mencibir. Apa yang seharusnya terjadi akhirnya tiba? Su Fang. Suara yang tegas dan nyaring, seperti lonceng besar, mengguncang langit. Suosh, suosh, suosh. Ratusan kultifator terbang dari depan kerumunan dan berdiri di udara ribuan kaki jauhnya dari Su Fang. Itu adalah seorang lelaki tua dengan wajah lurus. Dia adalah kultifator Sempurna Langsiao dari Vila Renjian, yang pernah dia temui sebelumnya. Kultifator Sempurna Langsiao melirik Su Fang dan berkata dengan heran, itu kamu. Sungguh seorang penggarap jahat yang tangguh. Anda sebenarnya menyamar seperti itu. Bahkan aku tertipu olehmu. Su Fang mencibir dan tertawa terbahak-bahak. Kultifator Sempurna Langsiao, apakah kamu menyesal karena seharusnya memberikanku semua harta dan sumber dayaku untuk dirimu sendiri? Beraninya kamu. Arogan. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Kultifator Sempurna Langsiao dihormati. Bagaimana dia bisa dipermalukan oleh seorang kultifator jahat seperti Anda? Raungan gemuruh berkumpul seperti gemuruh guntur surgawi, menyebabkan lingkungan sekitar bergetar hebat, membentuk kekuatan pencegahan yang luar biasa yang menyapu Su Fang. Su Fang berdiri tegak dan melihat sekeliling dengan acuh tak acuh. Akhirnya, pandangannya tertuju pada Lord Langsiao yang sempurna dan dia berkata, saya mendengar bahwa Renjian Manor mengambil tanggung jawab mereka untuk melenyapkan iblis dan iblis. Mereka dihormati oleh semua kultifator di dunia dan dianggap sebagai standar kebenaran. Kultifator Sempurna Langsiao adalah pemilik Villa Renjian, tetapi Anda mengatakan bahwa saya adalah seorang kultifator jahat yang ingin mengambil segalanya dari saya. Apa bedanya kamu dan perampok? Tapi Anda tetap berpura-pura menjadi orang benar. Apakah ini yang disebut kebenaranmu? 1378. Immortal Langsiao adalah pemimpin dari fraksi adil. Dia datang ke sini untuk menegakkan keadilan bagi Istana Kaisar Ning. Beraninya kamu memfitnahnya. Anda diam-diam mengendalikan seorang kultifator kuat yang telah bangkit untuk melahap tiga kerajaan Istana Kaisar Ning. Buktinya tidak bisa dibantah. Beraninya kamu menyangkalnya. Seorang tetua berjubah putih di belakang Immortal Langsiao meraum dengan marah. Dia adalah kaisar abadi-abadi lima dausen dengan aura asli Istana Kaisar Ning. Dia adalah ahli yang bertarung dengan Kaisar Ning di Istana Bintang. Dia hampir mati dalam pertempuran itu dan belum banyak pulih. Su Fang mencibir. Kultifator yang telah bangkit dan melahap tiga kerajaan di Istana Kaisar Ning pastilah ulaku. Apakah ini yang disebut sebagai bukti tak terbantahkan? Di Mausolem Kekaisaran Negara Air Ilahi, jutaan ahli keluarga Kekaisaran Air Ilahi telah dibangkitkan. Bahkan Kaisar Ying dari Istana Kaisar Ning harus melarikan diri dengan luka-luka. Namun Anda selamat dan sehat. Sejak saat itu, Anda memiliki Kaisar Mayat dengan kamu. Ini menunjukkan bahwa kamu memiliki metode jahat untuk membangkitkan para kultifator. Dan sekarang kamu memiliki boneka pemurnian mayat yang kuat dengan kekuatan alam abadi sembilan daosein. Ia memiliki kekuatan untuk melahap semua makhluk hidup dari tiga kerajaan. Apakah kamu berani membiarkan imortal Lang Siao mencarimu? Benar-benar Kaisar Abadi yang tidak tahu malu dari Istana Kaisar Ning. Tapi dia tetap bersikap seolah dia berbicara dengan penuh keyakinan. Boneka pemurnian mayat dengan kekuatan alam abadi sembilan daosein. Puluhan juta pembudidaya tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dingin. Benar, aku akan menggeledah tubuhmu di depan semua orang. Jika kamu tidak memiliki boneka mayat halus yang kamu bicarakan, dengan sendirinya aku akan mengembalikan kepolosanmu. Kata Lord Lang Siao yang sempurna dengan anggun. Namun, keserakahan di kedalaman matanya tidak bisa lepas dari indera Sufang yang sempurna. Jika aku memberitahumu bahwa ada banyak sekali penggarap yang telah bangkit di alam rahasia tempat tinggal Kaisar Ketenangan atau makhluk abadi yang telah bangkit yang dapat melampaui Kaisar Abadi, apakah kamu juga akan pergi ke tempat Kaisar Ketenangan untuk mencari? Apakah menurut Anda Sufang mudah ditindas? Apakah menurut Anda Anda dapat mencari saya berdasarkan tebakan? Alam abadi hukum surga berkolusi dengan suku iblis secara diam-diam dan memiliki pasukan suku iblis. Mengapa saya tidak melihat abadi Lang Siao membunuh iblis? Bahkan jika saya memiliki boneka pemurnian mayat, bagaimana Anda dapat menyimpulkan bahwa saya adalah seorang kultifator jahat dan ingin membunuh saya? Jika Anda ingin menindas saya dan merampas harta dan sumber daya saya, mengapa Anda tidak mengatakannya saja? Mengapa Anda harus bertele-tele? Sungguh munafik. Sufang mencibir, tidak memberikan muka apapun kepada Tuan Lang Siao yang sempurna. Lord Lang Siao yang sempurna berkata dengan dingin, sepertinya kamu bertekad untuk melawan Dao Ortodoks. Apakah kamu pikir hanya kamu yang bisa menentang langit dan melawan seluruh dunia? Jika surga ingin mengganggu ku, lalu bagaimana jika aku menentang surga? Aura angku ditembakkan ke langit, menyebabkan lingkungan sekitar bergetar. Sufang berkata dengan nada mendominasi, aku datang ke dunia besar Siano untuk membunuh Kaisar Ketenangan dan mengakhiri dendam antara aku dan dia. Aku tidak peduli apa tujuan orang lain. Siapapun yang berani menghentikanku akan dibunuh. Kaisar abadi dari istana Kaisar Ketenangan mencibir dengan nada menghina, beraninya kebegitu sombong di depan Dewa Lang Siao dan puluhan ribu kultifator Ortodoks. Mata Sufang dipenuhi dengan niat membunuh yang dahsyat. Saat berikutnya, suara mendesing sama dengan N garis bawah satu. Dugu Mujian dilepaskan dan mengaktifkan Dual Swords of Destruction. Dua aliran pedangki saling terkait satu sama lain, seperti monster yang bergegas keluar dengan aura yang bisa menghancurkan segalanya. Beraninya kamu. Istana Kaisar Ketenangan abadi terkejut dan ketakutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Sufang akan begitu tegas dan berani menyerang di depan Tuan Lang Siao yang sempurna. Engah. Pedangki menyapu Istana Kaisar Ketenangan Kaisar Abadi dan menghancurkan tubuhnya menjadi dua bagian. Alam Abadi Lima Dao yang tak tertandingi memenuhi syarat untuk menjadi penguasa alam di alam abadi manapun. Namun, dia terbunuh oleh satu serangan pedang. Dugu Mujian, seorang kultifator pedang tiada taraf, menjadi begitu kuat setelah menggabungkan pedang penghancur ganda. Sufang sangat tegas dan kejam, dan para ahli di bawahnya sangat kuat. Sejenak, puluhan ribu penggarap dikejutkan oleh serangan pedang Dugu Mujian dan terdiam. Dugu Mujian memelototi Lord Lang Xiao yang sempurna dan berkata dengan dingin, Aku tidak sabar untuk membunuh orang munafik sepertimu dengan satu serangan pedang. Tersesat. Dengan teriakan dingin, kekuatan keinginan pedang yang mengerikan menyapu dan memaksa Lord Lang Xiao yang sempurna dan ratusan ahli lainnya untuk mundur. Sufang yang sombong, bagaimana alam abadi ini bisa mentolerirmu karena merusak jalan yang benar. Renjian manorku akan membunuhmu. Lord Lang Xiao yang sempurna mengangkat tangannya dan berteriak. Membunuh. Puluhan ribu penggarap di belakangnya Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Lebih dari 30 sosok melompat keluar dari kerumunan dan mendatangi Lord Lang Xiao yang sempurna. Orang-orang ini semua adalah kultifator Saint Immortal Realem. Dilihat dari jubah daois mereka, kaisar abadi ini berasal dari berbagai kekuatan di delapan dunia besar. Ada juga beberapa petani keliling. Yang lebih mengejutkan adalah ada tujuh dewa suci enam alam dao yang berada pada tingkat kultifasi yang sama dengan Tuan Lang Xiao yang sempurna. Ada juga lebih dari selusin orang yang berada di alam tiga dao atau lebih tinggi. Setidaknya 60 persen kaisar abadi dari delapan dunia besar di alam abadi telah datang. Dapat dikatakan bahwa yang kuat berkumpul seperti awan. Puluhan ribu pembudidaya di belakang juga maju terus seperti awan gelap. Sebagian besar kultifator ini berasal dari istana kaisar ning dan alam abadi lainnya di dunia besar ao abadi. Ada juga kultifator dari dunia besar Yuan Lu yang berada di bawah kendali istana kaisar ning. Tingkat budidaya mereka tidak tinggi, dan bahkan ada banyak dewa virtual. Namun, saat puluhan ribu orang berkumpul, aura yang meledak mengguncang langit. Bahkan sembilan dewa alam suci akan gemetar ketakutan ketika menghadapi lautan manusia seperti itu. Bahkan Dugu Mujian, seorang penggara pedang yang tiada tarannya, terlihat sangat serius saat ini. Dengan begitu banyak dewa suci dan pasukan yang terdiri dari puluhan ribu pembudidaya, Su Fang seperti semut menghadapi gelombang besar yang dapat menelannya utuh. Ada juga banyak ahli tak tertandingi yang tersembunyi di Nebula Kosong. Selama Su Fang menunjukkan tanda-tanda kekalahan, mereka tidak akan ragu untuk memperlihatkan berdaging berdarah dari tubuh Su Fang. Su Fang, istana Renjian memiliki kata kebajikan terlebih dahulu. Serahkan boneka pemurnian mayat dan pasukan penggarapmu, lalu hancurkan budidayamu sendiri. Aku bisa menyelamatkan hidupmu sama dengan N garis bawah satu. Tuan Lang Xiao yang sempurna memandang Su Fang dan berkata dengan anggun. Sungguh sekelompok masa. Su Fang tersenyum dingin. Kemudian, dia berkata dengan keras, Su Fang akan mengatakannya lagi. Termasuk kamu, Tuan Lang Xiao yang sempurna, aku akan membunuh siapapun yang berani menyerangku. Aku juga akan mencabut kekuatanmu. Sombong, sombong, dan terlalu percaya diri. Lord Lang Xiao yang sempurna mengangkat tangannya dan hendak membunuh. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Tunggu. Dua sosok muncul di langit. Orang yang datang lebih dulu adalah seorang pria paruh baya yang gemuk. Dia hanya seorang kultifator realem dao keempat realem imortal dan tampak ramah. Di belakangnya adalah seorang lelaki tua yang merupakan kaisar abadi alam abadi tiga dao sein. Semuanya, bisakah kalian memberi wajah pada kamar dagang Hongxing dan biarkan aku berbicara dengan Su Fang terlebih dahulu. Pria paruh baya yang gemuk itu menangkupkan tinjunya pada Tuan Lang Xiao yang sempurna dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum. Kamar dagang Ola Hongxing. Lord Lang Xiao yang sempurna dan kaisar abadi lainnya tercengang. Su Fang mengangkat alisnya. Ola Hongxing juga ada di sini untuk ikut bersenang-senang. Su Fang mengirim Wang Yuzhen untuk bekerja sama dengan kamar dagang Hongxing Hall. Karena ramuan langit abadi yin yang kedua belah pihak cukup harmonis pada awalnya. Su Fang juga menerima banyak dukungan dari Hongxing Hall. Belakangan, ramuan langit abadi yin yang menjadi komoditas panas dan balai Hongxing menghasilkan banyak uang darinya. Sifat serakah para pedagang pun terungkap. Mereka mencoba menelan Su Fang dan menurunkan harganya lagi dan lagi. Pada akhirnya, Su Fang hanya bisa meminta Wang Yuzhen menghentikan bisnisnya dengan balai Hongxing dan mendirikan kamar dagangnya sendiri. Namun, dia berulang kali ditekan oleh Ola Hongxing. Yang mengejutkan Su Fang, kamar dagang Hongxing Hall tiba-tiba muncul pada saat kritis ini, yang sangat mengejutkannya. Lord Langxiao yang sempurna dan para ahli lainnya menangkupkan tinju mereka ke arah pria parubaya itu. Tentu saja kita harus menghadap Ola Hongxing. Namun, kamu harus berhati-hati. Su Fang kejam dan tanpa ampun. Berhati-hatilah agar dia tidak membalas. Terima kasih atas pengingatnya. Pria parubaya itu menangkupkan tinjunya. Lalu, dia terbang menuju Su Fang. Su Fang, saya manajer Ola Hongxing. Saya diminta oleh petinggi untuk mendiskusikan kesepakatan dengan Anda. Kamu ingin mendiskusikan kesepakatan denganku pada saat seperti ini? Bibir Su Fang membentuk senyuman dingin. Dia sudah menebak tujuan kunjungan Ola Hongxing. Pria parubaya itu tersenyum. Su Fang, meskipun kamu sangat kuat, bagaimana kamu bisa melawan seluruh Dao Ortodoks di wilayah abadi? Ola Hongxing dapat turun tangan dan membantu Anda menyelesaikan krisis ini. Bagaimana menurutmu? Su Fang bertanya dengan dingin, saya yakin harga yang harus saya bayar tidak sedikit, bukan? Pria parubaya itu terkekeh. Tentu saja, namun, dibandingkan dengan hidupmu sendiri, apa gunanya hal lain? Su Fang berkata dengan acuh tak acuh, Ola Hongxing menginginkan ramuan langit abadi yin yang, bukan? Pria parubaya itu tertawa. Kamu memang orang yang cerdas. Ola Hongxing menginginkan ramuan langit abadi yin yang milikmu. Namun, selain formula ramuan, kamu harus menyerahkan alkemis yang menyempurnakan ramuan langit abadi yin yang. Selama Anda dapat memenuhi persyaratan ini, Ola Hongxing akan menjamin keselamatan Anda. Tidak ada yang berani menyentuhmu. Mata Su Fang dingin, bagaimana jika aku tidak menyerahkannya? Senyuman pria parubaya itu tidak goyah. Jika kamu tidak menyerahkannya, Ola Hongxing masih bisa mendapatkan formula ramuan langit abadi yin yang dan sang alkemis. Namun, itu akan lebih merepotkan. Saya khawatir saya harus mengecewakan Anda. Karena saya tidak akan membuat kesepakatan dengan Ola Hongxing, Anda tidak akan bisa mendapatkan formula dan sang alkemis. Aku, Su Fang, paling membenci orang yang memanfaatkan kemalangan orang lain. Karena Ola Hongxing telah membantuku sebelumnya, aku akan mengampuni nyawamu untuk saat ini. Enyahlah. Su Fang berteriak dengan dingin. Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum palsu, kamu adalah orang pertama di wilayah abadi yang berani tidak menghormati Ola Hongxing. Kamu akan membayar harga yang mahal atas kesombongan dan ketidaktahuanmu. Potong lengannya. Su Fang berteriak dingin dan mengeluarkan perintah dingin kepada Dugu Mujian. Membelanjakan. Pedangki penghancur ditembakkan dari jari Dugu Mujian dan menebas lengan kanan pria parubaya itu. Lengannya terlepas dari bahunya dan darah muncrat seperti air mancur. Kaisar abadi dari Ola Hongxing melepaskan aura mereka dan hendak melakukan serangan balik ketika pria parubaya itu menghentikan mereka. Bagus, bagus, bagus. Su Fang, kamu akan membayar dengan nyawamu setelah memotong lenganku hari ini. Ayo pergi. Kedua kaisar abadi dari Ola Hongxing pergi dalam keadaan yang menyedihkan. Penggarap jahat memang gila. Beraninya mereka menyerang orang-orang di kamar dagang Hongxing Hall. Bunuh dia dan gunakan darahnya untuk membalas ribuan orang yang mati karena dia. Kultifator sempurna Langxiao berteriak keras. Ledakan. Lebih dari 30 kaisar abadi menyerang Su Fang. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Membunuh. Dalam sekejap mata, monster iblis abadi, monster tua Zutian, dan kaisar abadi lainnya menyerbu keluar dari alam naga sejati dan menyerbu ke arah 30 kaisar abadi. Pertempuran yang menghancurkan bumi terjadi di alam besar ao abadi. Langit menghukumku. Aku menentang surga. Kubur aku. Aku menghancurkan bumi. Jika surga menindasku, aku akan menghancurkan surga. Membunuh satu adalah dosa. Membunuh 10 ribu adalah pahlawan. Membunuh 9 juta adalah pahlawan di antara para pahlawan. Tidakkah kamu lihat singa dan harimau terkenal dengan mangsanya? Siapa yang akan mengasihani rusa yang menyedihkan? Yang kuat selalu memangsa yang lemah. Tidak ada gunanya meskipun Anda benar. Saya tidak bisa mundur. Jika saya melakukannya, saya akan diperlakukan sebagai mangsa dan dicabik-cabik. Satu-satunya cara adalah dengan menantang langit dan membuat jalur darah untuk bangkit. 1379 Kultifator dao jahat ini memang memiliki banyak ahli di bawahnya. Namun, tidak mungkin baginya untuk melawan seluruh dao benar. Semuanya, ayo bunuh kaisar abadi di bawah Su Fang dan potong cakarnya. Mari kita lihat apakah dia masih bisa sombong. Tuan Sejati Langsiao mencibir dengan nada menghina. Su Fang memang memiliki banyak ahli di bawahnya. Di antara mereka adalah monster Vian Abadi, Dugu Mujian, monster Tua Zutian, penguasa istana dari istana Abadi Awan Putih, Gol, Gol Besar, dan monster Laba-Laba. Selain itu, Tuan Sejati Langsiao mengetahui tentang boneka penyempurnaan mayat yang setara dengan ahli alam abadi Biksu IX namun belum terungkap. Dalam hal jumlah kaisar abadi, mereka adalah penguasa mutlak alam surgawi. Tidak ada kekuatan yang bisa melawan mereka sendirian. Ketika para ahli dari delapan kekuatan melihat ini, mereka tentu saja sangat terkejut. Mereka sama sekali tidak akan membiarkan keberadaan kekuatan penguasa mengancam kepentingan mereka sendiri. Pada saat ini, para ahli puncak dari delapan kekuatan telah berkumpul. Tuan Sejati Langsiao sendiri memiliki lebih dari 30 kaisar abadi. Termasuk Tuan Sejati Langsiao, ada delapan ahli alam abadi enam jalan suci. Jumlah ahli menentukan hasil pertempuran. Lebih dari 30 kaisar abadi yang tiada taranya sudah cukup untuk membunuh Sufang. Pembudidaya pedang itu adalah ahli nomor satu Sufang. Tahan dia dan tangan i yang lain terlebih dahulu. Lalu, kita akan bekerja sama untuk membunuhnya. Di bawah komando Raja Sejati Langsiao, empat kaisar abadi enam jalan menyerang ke arah Dugu Mujian. Sebelumnya, Dugu Mujian telah membunuh ahli alam abadi lima jalan dari kediaman kaisar Ning hanya dengan satu serangan pedang. Selain itu, salah satu dari sepuluh artefak dao yang hebat, pedang penghancur ganda, sangat terkenal. Menurut pendapat Tuan Sejati Langsiao, Dugu Mujian adalah ahli nomor satu Sufang, jadi dia tidak berani gegabuh. Bahkan jika keempat kaisar abadi enam jalan tidak bisa membunuhnya, akan mudah bagi mereka untuk menahannya. Yang disebut dao benar di alam surgawi ini sebenarnya adalah sekelompok penjahat tercelah. Mereka sama kebenciannya dengan ras iblis. Dugu Mujian. Dia sombong dan bertele-tele. Dia telah berjanji untuk melayani Sufang selama sepuluh ribu tahun, tetapi terkadang dia begitu sombong bahkan Sufang tidak bisa menyuruhnya berkeliling. Terakhir kali, kaisar ketenangan melarikan diri dari Istana Bintang, yang banyak hubungannya dengan dia. Setelah menyaksikan kemunafikan dan kehinaan dari Tuan Langsiao yang sempurna dan para ahli jalan benar lainnya, bahkan orang yang bertele-tele seperti Dugu Mujian pun dipenuhi dengan niat membunuh. Ayo! Dugu Mujian berteriak dingin. Dia merobek udara dan muncul di kehampaan ribuan mil jauhnya. Empat dewa enam jalan suci dari fraksi benar menyerang bersama-sama. Dugu Mujian mengaktifkan pedang pemusnahan ganda dan mengeluarkan aura penghancur yang bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Dia bentrok dengan keempat ahli tersebut. Kempat guru besar itu tidak menghadapinya secara langsung, mereka menggunakan segala macam cara untuk menjeratnya, sehingga menyulitkannya untuk meluangkan waktu untuk membantu orang lain. Meskipun Dugu Mujian sangat kuat, sulit baginya untuk melarikan diri dalam waktu singkat ketika menghadapi empat pembangkit tenaga listrik dengan basis budidaya yang sama dengannya. Sekelompok ayam dan anjing tembikar yang tidak berguna. Kenapa kamu tidak menyerah? Tiga ahli alam enam jalan lainnya memasang ekspresi menghina saat mereka menyerang monster iblis abadi, monster tua Zutian, dan yang lainnya. Menurut pendapat mereka, ketiganya cukup untuk dengan mudah membunuh Kaisar Abadi di bawah Sufang. Ledakan. Monster iblis abadi tiba-tiba mengeluarkan auranya saat gunting iblis abadi Yin yang menebas dengan keras. Kekuatan aneh dari perpaduan abadi dan iblis, serta aura menakutkan dari alam tujuh jalan puncak, menyebabkan ekspresi ketiga ahli berubah secara drastis. Ternyata monster immortal Vian telah memulihkan hampir 10% tubuh fisiknya dengan bantuan pil esensi ilahi. Tubuh fisik immortal Soverein Changhuan dan Demon Soverein Minggu memiliki hampir 10% kekuatannya. Seberapa mengerikankah hal itu? Saat ini, kekuatan monster immortal Vian tidak lagi berada di alam enam jalan, tetapi telah mencapai alam abadi suci tujuh jalan. Ia bahkan bisa menghancurkan Kaisar Ketenangan, dan ini bahkan belum memperhitungkan kemampuan kuat roh primordial kedua. Karena aura unik monster immortal Vian dan fakta bahwa ia dengan sengaja menekan auranya ke alam abadi enam jalan suci, hal itu menyebabkan Kaisar Abadi dari delapan kekuatan salah menilainya. Mereka berpikir bahwa itu paling banyak berada di alam abadi enam jalan suci dan pukulan besar dapat menahannya. Dalam pertarungan antar ahli, kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Sebuah tembakan besar dari fraksi benar yang menyerang monster immortal Vian dengan penuh semangat merasakan aura menakutkan dari monster immortal Vian. Dia langsung terkejut dan dengan cepat mengaktifkan kemampuan ilahi pertahanannya. Tanpa diduga, pada saat ini, mata monster immortal Vian tiba-tiba meledak dengan pedang roh primordial ki. Itu menabrak lautan aperture ilahi milik tembakan besar itu seperti gelombang yang mengamuk. Segel di tangannya langsung rusak. Retakan. Gunting iblis abadi Yin yang menerkam seperti binatang buas. Ia membuka mulutnya yang menakutkan dan merobek bidang ki dari ahli alam abadi enam jalan suci. Di saat berikutnya, gunting suan guang terjerat dengan gunting iblis abadi dan melingkari leher jagoan besar itu. Kepala tembakan besar itu dipisahkan dari tubuhnya dan dikirim terbang. Wajahnya masih dipenuhi rasa tidak percaya. Seorang ahli alam abadi enam jalan Sein secara tak terduga dibunuh oleh monster iblis abadi hanya dalam satu gerakan. Orang ini menyembunyikan kekuatannya. Ayo bergabung dan bunuh dia. Tuan Sejati Langsiao terkejut dan terkejut. Dia berteriak dengan dingin dan dua ahli alam abadi enam jalan suci yang tersisa dan selusin kaisar abadi bergabung untuk menyerang monster iblis abadi. Sembilan ahli fraksi benar yang tersisa menyerang monster tua Zutian, master istana abadi awan putih, dan iblis rakus raksasa. Ledakan, 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 hampir empat puluh kaisar abadi bertarung di langit di atas dunia besar Ayo abadi. Langit berguncang dan kehampaan hancur. Kabut bintang dan pasir bintang di kedalaman kehampaan bergulung. Wilayah luas dari dunia besar Ayo abadi bergetar dan hancur di bawah kekuatan ilahi yang mengejutkan dari banyak ahli. Kaisar abadi dari delapan kekuatan memiliki mayoritas. Namun, di pihak Sufang, ada monster iblis abadi dan Dugu Mujian, dua ahli yang kuat. Basis budidaya monster tua Zutian berada di alam abadi orang suci tiga jalan. Kekuatannya juga luar biasa. Iblis rakus raksasa telah melahap sejumlah besar iblis rakus di jurang air terjun petir. Kekuatannya terus pulih dan telah mencapai alam abadi tiga jalan suci. Kekuatan iblis rakus yang aneh dan sangat beracun telah menerobos ke alam Sein Imortal setelah melahap iblis muda. Selain itu, dia bisa berubah menjadi kondisi laut darah musim semi kuning kapan saja. Dewa suci tiga jalan biasa tidak akan menandinginya. Yang sedikit lebih lemah adalah master dari istana abadi awan putih dan monster laba-laba monster tua Zutian. Namun, itu lebih dari cukup untuk melindungi diri mereka sendiri dalam waktu singkat. Pertarungan antara dua kaisar abadi menemui jalan buntu. Sufang, meskipun kamu hanya seorang dewa dunia, merupakan kemenangan yang tidak adil jika aku membunuhmu dan aku akan diejek oleh orang lain. Namun, untuk melenyapkan para kultifator jahat, para kultifator saleh yang mati di tangan Anda, dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di tiga kerajaan, saya tidak peduli lagi dengan reputasi saya. Aku akan membunuh orang jahat sepertimu. Kultifator sempurna langsiao berteriak keras. Suaranya bergema ke segala arah. Dia penuh dengan kebenaran. Pasukan sepuluh juta petani di belakangnya bersorak serempak. Suara mereka mengguncang langit. Kamu jelas-jelas sangat tercela dan tidak tahu malu, tetapi kamu masih mengatakannya dengan benar. Wajah seorang kultifator yang saleh membuka mata saya, Sufang da. Kultifator sempurna langsiao, karena kamu ingin bertarung, aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan dan melawanmu. Sufang menunjuk pada kultifator sempurna langsiao dengan aura mendominasi yang tak tertandingi. Orang suci tujuh jalan abadi dari alam ingin bertarung melawan orang suci enam jalan abadi. Apakah orang ini sombong atau idiot? Sepuluh juta petani tertawa terbahak-bahak. Para pembudidaya tak tertandingi yang bersembunyi di kehampaan, siap memanfaatkan situasi, juga terkejut. Di istana-istana Kaisar Tranquility, Kaisar Tranquility dan raja mayat hidup memadatkan citra Suangguang dengan keterampilan ilahi mereka yang unik untuk melihat pertempuran dengan jelas. Dengan kultifasi Sufang, bahkan jika dia memiliki keterampilan ilahi yang unik, sulit baginya untuk bertarung melawan Saint Immortal Six Paters Saint Immortal Six Paters Saint Immortal. Selain itu, saya secara pribadi telah mengalami keterampilan ilahi di Villa Renjian. Saya hampir kehilangan nyawa saya ketika saya diserang oleh Master Villa dari Renjian Villa. Bahkan jika Sufang mendapat warisan dari teman baikku, Kaisar Iblis Dunia Bawah, dia masih dikalahkan oleh Penggarap Sempurna Langsiao. Mungkinkah anak ini, Sufang, masih memiliki kemampuan yang menantang surga? Raja mayat hidup, yang telah berubah menjadi pemuda jahat, terkejut melihat Sufang bertarung melawan Penggarap Sempurna Langsiao. Kaisar ketenangan berkata dengan muram, orang ini mempunyai berbagai macam kahlian ilahi dan artefak tau. Tunggu dan lihat saja, dia akan memberimu kejutan. Karena kamu sudah mengatakannya, aku akan menunggu dan melihat. Raja mayat hidup tersenyum jahat. Apa yang kamu berikan pada Kultifator Sempurna Langsiao agar dia bekerja untukmu? Saya berjanji bahwa setelah saya membunuh Sufang, saya akan memberinya semua harta dan sumber daya yang saya miliki. Saya juga berjanji bahwa saya akan memberinya seribu tubuh yin murni yang telah mengembangkan teknik Kaisar Tirani Melonjak Langit untuk membantunya menghancurkan melalui kemacetan alam abadi enam jalan suci. Raja mayat hidup tertawa terbahak-bahak. Vila Renjian yang munafik. Jadi ini adalah dao yang benar. Hahaha. Di sisi lain. Bagus. Saya akan menunjukkan kepada Anda keterampilan ilahi yang unik dari Vila Renjian untuk membunuh iblis. Langit dan bumi yang luas sama dengan N garis bawah 1. Ledakan. Aliran kekuatan ki yang lurus dan besar meledak dari Kultifator Sempurna Langsiao, menutupi seluruh area dan membentuk sebuah domain. Dalam sekejap, ki spiritual langit dan bumi dalam domain tersebut digantikan oleh ki benar yang tak terbatas. Bahkan hukum dao surgawi pun tercakup. Seolah-olah di ruang ini, semua kekuatan jahat, hukum, dan bahkan pikiran jahat akan ditindas. Penggarap jahat, kenapa kamu belum menyerah? Terdengar suara menggelegar. Penggarap Sempurna Langsiao seperti perwujudan kebenaran. Dia melangkah maju dengan ki kebenaran yang mampu menekan semua kejahatan. Auranya membentuk tekanan agung dan kekuatan terbelenggu yang menyelimuti Su Fang. Meskipun saya, Su Fang, juga mengembangkan kekuatan ilahi dari iblis dan iblis dan melakukan hal-hal dengan kejam, saya memiliki kebenaran di hati saya dan keberuntungan tertinggi. Bagaimana saya bisa ditekan oleh kekuatan orang munafik seperti Anda? Su Fang mencibir dalam hatinya. Dia mengaktifkan roh ki Dharma Ungu dan menggabungkannya dengan Ki Kaisar. Pada saat yang sama, dia juga mengaktifkan kekuatan ilahi dari alam primordial etiril dan kekuatan domain meledak. Ada aura yang sangat mendominasi yang mengatakan bahwa jika surga ingin menekannya, dia akan menghancurkan surga. Ada semacam kekuatan ilahi yang mengatakan bahwa langit dan bumi berada di bawah kendalinya. Ada juga Ki Kaisar yang bahkan kehendak surga tidak bisa membalikkannya. Itu membentuk kekuatan ilahi yang mengejutkan dan meledak dengan dahsyat. Ledakan, ledakan, ledakan. Ruang langit dan bumi luas milik kultifator langsiau runtuh dan hancur lapis demi lapis, tidak mampu lagi membuat belenggu apapun pada Su Fang. Teknik Kaisar tirani. Ki Kaisar ini bahkan lebih kuat daripada teknik Kaisar tirani. Kekuatan ilahi macam apa ini? Bahkan langit dan bumiku yang luas tidak dapat menekannya. Kultifator sempurna langsiau terkejut. Tidak hanya penggarap sempurna langsiau, tetapi penguasa dari delapan kekuatan dan puluhan juta penggarap juga terkejut. Kekuatan ilahimu sungguh luar biasa. Tidak heran bahkan Raja Ketenangan dan Kaisar Abadi Tian'ang dikalahkan olehmu. Namun, tipuan jahat ini tidak layak disebutkan di hadapanku. Mata penekan jahat. Pedang putih ki dari Suangguang tiba-tiba muncul dari mata penggarap sempurna langsiau. Tampaknya mampu mendobrak kehampaan dan membuat semua iblis dan penggarap jahat tidak punya tempat untuk bersembunyi. Itu juga mematahkan niat jahat dan melukai roh primordial dengan parah. Kekuatan ilahi yang menggunakan bola mata untuk meledak. Haha, iya, aku juga tahu sedikit tentangnya. Mata yang membakar langit. Mata Sufang tiba-tiba terbakar oleh awan api dan api yang berubah-ubah membuat mata penggarap sempurna langsiau menjadi kabur. Saat berikutnya. Engah. Namun, api tidak langsung padam. Sebaliknya, mereka mengembun menjadi cahaya api dan keluar dari mata Sufang. Mereka mengembun menjadi dua sinar cahaya putih tipis yang melesat ribuan kaki jauhnya dan mendarat di mata Tuhan mata penggarap sempurna langsiau dan berubah menjadi dua api ilusi yang menyala dengan ganas. 1380. Ah, mataku. Lord langsiau yang sempurna mengeluarkan jeritan kesakitan yang menggemparkan. Kekuatan ilahi mata surga yang terbakar Sufang tidak terbakar. Sebaliknya, cahaya itu berubah menjadi cahaya api yang membakar mata Tuhan langsiau yang sempurna dengan kekuatan roh primordialnya. Cahaya yang menyala-nyala itu dibentuk oleh api surgawi sembilan matahari. Tidak hanya memiliki kemampuan untuk mengacaukan roh primordial seseorang dengan api bintang seribu ilusi, tetapi juga mengandung jumlah api yang mengejutkan. Mata Lord langsiau yang sempurna terbakar, dan kekuatan ilahi dari mata dewa penekan kejahatannya hancur. Dengan kekuatannya yang tak tertandingi di enam jalan alam abadi suci, hilangnya penglihatannya tidak banyak mempengaruhi dirinya. Namun, matanya, yang merupakan bagian paling sensitif di tubuhnya, terbakar. Bahkan Kaisar Langit pun tidak akan mampu menahan rasa sakitnya, dan roh primordialnya akan berada dalam kekacauan. Sungguh seorang penggarap dao jahat yang tercelah. Aku akan mengubahmu menjadi abu. Ki langit dan bumi yang benar, kalahkan kejahatan. Bersihkan pedang surga. Immortal Langsiau telah benar-benar kehilangan sikapnya yang biasa. Ki kebenarannya yang menakjubkan juga berubah menjadi kekerasan. Dia menemukan segel Dharma yang mengejutkan. Ki kebenaran yang luas dan agung terkondensasi menjadi cahaya pedang yang panjangnya ribuan meter. Kehendak pedangnya sangat kuat, seolah-olah pedang ini dapat membelah sebuah kerajaan menjadi dua. Benevolence Sword Manor telah melalui beberapa perang besar abadi dan perang iblis, jadi secara alami ia memiliki kekuatan ilahi sendiri. Serangan ganas Lord Langsiau yang sempurna sungguh menggemparkan. Pedang Reinkarnasi Dunia Bawah Membelanjakan Pedang Reinkarnasi Dunia Bawah melepaskan pedang Ki Reinkarnasi yang mengejutkan yang membentuk domain ilahi reinkarnasi. Ledakan Clear Heaven Sword milik Lord Langsiau yang sempurna bertabrakan dengan domain ilahi reinkarnasi dan dilarutkan lapis demi lapis. Kekuatan ilahi dari ahli enam jalan alam abadi suci juga luar biasa. Domain ilahi reinkarnasi Su Fang terus-menerus hancur dan terkikis hingga lebarnya kurang dari seribu kaki. Kuali Hukuman Guntur Su Fang mengeluarkan kuali yang pecah. Itu adalah kuali hukuman guntur. Ki Dao Benar Lord Langsiau yang disempurnakan dibentuk oleh Ki Benar Langit dan Bumi. Itu juga merupakan jenis Dao Surgawi tertinggi. Hukuman Guntur Dao Surgawi adalah kuali hukuman Guntur adalah kekuatan Dao Surgawi yang paling kejam dan kejam dari Dao Surgawi. Itu berada di atas Ki Benar dari Langit dan Bumi. Petir ungu keemasan yang meledak dari Lightning Punishment Cauldron melesat dengan cepat. Kemanapun ia pergi, Clear Heaven Sword hanya bertahan sesat sebelum hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Kekuatan mengejutkan dari hukuman Guntur tidak berkurang. Dengan kekuatan hukuman Guntur yang mengandung kehendak jalan Surgawi, ia membombardir tubuh Mahaguru Langsiau, menyebabkan ledakan besar. Sebuah lubang besar meledak dikehampaan oleh kekuatan destruktif Guntur, menyebabkan turbulensi melonjak. Tuan Sejati Langsiau melompat keluar dari turbulensi yang disebabkan oleh ledakan dalam keadaan yang menyedihkan. Jubah Daoisnya compang kemping dan kepala serta janggutnya hampir seluruhnya terbakar, memperlihatkan sebagian besar kulitnya dan bahkan tulangnya yang telah terbakar dan dihancurkan oleh kekuatan hukuman Guntur. Dia adalah Kaisar Langit Alam Abadi Suci Enam Jalan, penguasa Istana Renjian Manor, namun dia dipukuli sampai ke kondisi yang menyedihkan oleh Alam Abadi. Pemandangan seperti itu menyebabkan semua ahli di sekitarnya terkejut, dan semua penggarap tersentak sementara gelombang suara yang terdengar seperti deru tsunami bergema. Di satu sisi, Maha Guru Langsiau telah meremehkan lawannya. Dia mengira Sufang adalah kesemak lembut yang bisa dengan mudah diatakan dengan mengangkat tangannya. Hal ini tidak mengejutkan. Semua orang di bawah Realem Immortal Emperor seperti seekor semut, dan mustahil bagi seorang kultifator untuk melewati kesenjangan besar antara Realem Immortal Emperor dan Realem Immortal Emperor. Siapa yang tahu bahwa matanya akan dibakar oleh mata surga terbakar Sufang, dan kemudian kekuatan ilahinya akan dipatahkan oleh pedang reinkarnasi dunia bawah. Akhirnya, Lightning Punishment Cauldron, artefak daois yang tiada taranya, melukainya dengan parah. Jika Maha Guru Langsiau tidak terburu-buru dan menekan Sufang selangkah demi selangkah dengan keunggulan absolutnya dalam berkultifasi, situasinya mungkin akan berbeda. Alasan penting lainnya adalah Sufang telah bergabung dengan bagian ketiga dari Roh Ki Dharma Ungu, dan kemampuannya untuk mengendalikan artefak daois telah meningkat lagi. Kekuatan artefak daois jauh melampaui ekspektasi Maha Guru Langsiau, dan dia lengah. Orang ini hanyalah alam abadi sekarang, dan dia hanya berkultifasi untuk waktu yang singkat. Begitu dia tumbuh lebih kuat, alam abadi ini tidak akan bisa mentolerirnya. Menyaksikan kekuatan Sufang, beberapa ahli tak tertandingi dari delapan kekuatan gemetar ketakutan dan berpikir untuk mundur. Di antara para ahli yang bertarung dengan ahli kaisar abadi di bawah Sufang, lima orang segera mundur dari pertempuran. Banyak ahli yang bersembunyi di void menyaksikan pertempuran juga mundur secara diam-diam. Ada juga beberapa yang ingin membunuh Sufang sebelum dia menjadi lebih kuat. Membunuh. Melihat situasinya tidak menguntungkan, Maha Guru Langsiau meraung dan melambaikan tangannya ke arah pasukan kultifator di kejauhan. Pasukan yang terdiri dari puluhan juta petani menyerbu ke arah mereka seperti gelombang pasang. Maha Guru Langsiau, apakah Anda berencana mengirim puluhan juta kultifator ke kematian mereka? Apakah ini keadilanmu? Sufang berteriak dengan dingin. Maha Guru Langsiau berteriak dengan marah, selama saya bisa membasmi para penggarap jahat seperti Anda, mengapa saya harus takut mati? Sufang, kamu ingin melawan Dao Abadi sendirian? Tunggu saja sampai ditenggelamkan oleh tentara. Mereka memang banyak. Apa gunanya kru yang beraneka ragam? Sufang menyeringai dengan jijik. Kaisar Bulu Hijau, Bai Ling, Kaisar Vermilion, dan Big Goblin kuat lainnya. Ada juga penguasa lima racun, Li Hao Ji, yang mulia Snowdrift, Dai Yong, lima orang aneh dari Dao Hantu, Biksu Agung Sangde, dan ahli lainnya. Dan Si, Suan, menyelamatkan Chun Yu dari memotret Kang Jia. Huang Zhenjiao adalah seorang pengecut. Bangun! Kaisar Bulu Hijau menyeringai dan berkata dengan nada membunuh, akhirnya, aku bisa bertarung tanpa hambatan. Kaisar Vermilion juga mencibir, sudah lama sekali aku tidak bertarung. Aku hampir diperlakukan seperti sampah. Namun, penguasa lima racun memandang dengan jijik. Sekelompok ayam dan anjing tembikar yang tidak berguna. Membosankan sekali. Saat berikutnya, Su Fang melepaskan pasukannya yang berjumlah hampir 300 ribu orang, termasuk Komandan Junior, Pembudidaya yang dibangkitkan, dan Iblis Kuno, dan dengan cepat membentuk formasi di depannya. Su Fang tidak memindahkan para penggarap istana abadi awan putih kecuali para kaisar abadi. Kekuatan tempur mereka terlalu lemah. Dibandingkan dengan para ahli di bawah Su Fang, mereka tidak berada pada level yang sama. Bahkan jika dibawa keluar, tidak akan banyak berguna. Su Hansin adalah orang terakhir yang keluar dari alam naga sejati. Dia berdiri berdampingan dengan Su Fang. Salam, Tuan dan Nyonya. Lebih dari 300 ribu orang membungkuk dan menangkupkan tinju mereka ke arah Su Fang dan Su Hansin secara bersamaan. Suara mereka mengguncang langit. Tatapan mereka yang sehat dan hangat menyapu seluruh pasukan. Su Fang berkata dengan suara agung, Saya, Su Fang, berjanji akan berjuang demi tempat di mana Anda dapat hidup dalam bencana ini. Namun, ada pula yang tidak mau menyerah dan terang-terangan menggunakan panji keadilan untuk menginjak-injak kami. Bagaimana kita harus menghadapinya? Membunuh. 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 Tiga raungan marah terdengar berturut-turut. Aura pembunuh mereka begitu kuat hingga langit berubah warna. Hanya elit dari kekuatan teratas seperti Istana Kaisar Ning dan alam abadi hukum surgawi yang dapat memiliki semangat dan kekuatan tempur seperti itu. Karena mereka disebut elit, jumlah mereka tidak akan terlalu banyak. Namun, Su Fang mengeluarkan 300 ribu sekaligus. Pasukan jutaan kultifator yang saleh tampak agresif. Namun, dibandingkan dengan pasukan Su Fang, ini sangat kontras. Seperti yang Su Fang katakan, mereka hanyalah sekelompok masa. Ekspresi abadi Lang Siao berubah. Dia sangat terkejut. Pasukan 10 juta petani juga melambat. Bagaimana kita, para kultifator yang saleh, bisa ditakuti oleh penjahat dari para kultifator jahat? Apakah Anda lupa bahwa orang ini telah melahap tiga kerajaan di Istana Kaisar Ning? Jika dia menyerbu dunia besar awa abadi, tidak ada kerabat atau anak Anda yang akan selamat. Apa yang Anda takutkan? Jutaan petani akan tenggelam, Lang Siao yang abadi meraung. Kata-katanya memang efektif. Jutaan petani tidak lagi ragu-ragu. Mereka maju terus seperti awan gelap. Ketika mereka berada 50 mil jauhnya, imortal Lang Siao memberi perintah. Pada saat yang sama, dia melepaskan auranya atau mengeluarkan harta magisnya. Dalam sekejap, auranya begitu kuat hingga kekosongan bergetar. Cahayanya membuat keempat matahari di langit pucat jika dibandingkan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pasukan Sufang yang berjumlah 300 ribu terdiri dari seribu petani atau goblin besar. Para pembudidaya atau iblis abadi ini bukanlah ahli yang tiada taranya. Paling-paling, mereka berada di alam abadi yang mendalam. Di mata kaisar abadi, para penggarap alam abadi yang mendalam tidak berbeda dengan semut. Namun, apakah itu aura, roh primordial, atau aura ribuan pembudidaya ini? Mereka membentuk serangan gabungan seolah-olah dilepaskan oleh orang yang sama. Bahkan kaisar abadi puncak atau kaisar abadi biasa harus mundur. Lebih dari 300 kaisar abadi puncak melepaskan aura mereka pada saat yang bersamaan. Betapa menakutkannya hal itu. Seni ilahi Fusi Agung. Suara mendesing. Suara mendesing. Li Hao Ji pun menunjukkan kehebatannya. Dia melepaskan ratusan ribu big goblin. Mereka mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan bumi. Aura iblis mereka sangat mengerikan, mengguncang langit. 300 ribu elit dan jutaan big goblin milik Li Haoran menyerang pada saat yang sama, membentuk arus deras yang menakutkan. Itu bahkan lebih megah dari jutaan tentara yang saleh. Ledakan. 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 Dua gelombang mengerikan bertabrakan, memicu ledakan yang menghancurkan bumi. Ia merobek celah spasial selebar 100 mil di kehampaan, seperti monster yang membuka mulutnya. Mengerikan sekali. Energinya tidak seimbang, dan hukumnya juga kacau. Penghalang dunia besar aw abadi, yang sudah berlubang karena pertempuran antara kaisar abadi, langsung runtuh dalam tabrakan ini. Tanahnya hancur, dan ngarai besar terbentuk. Bahkan banyak kaisar abadi yang bertarung sengit di kejauhan pun terpengaruh. Meskipun pasukan yang saleh memiliki jumlah orang yang besar, mereka dibentuk oleh Istana Kaisar Ketenangan dan Dunia Besar Aho Abadi. Banyak dari mereka adalah dewa asal. Mereka dibunuh di tempat. Beberapa di antaranya tertelan oleh celah spasial, dan sebagian besar jatuh ke tanah. Dalam konfrontasi pertama, jutaan petani menyusut sepertiganya. Mereka berantakan, seperti sekawanan bebek yang pusing. Adegannya sangat meriah. Di pihak Sufang, lebih dari seribu dari tiga ratus ribu tentara telah terbunuh atau terluka akibat gelombang kejut. Great Demon Li Hao Ji juga telah terbunuh oleh gelombang kejut, namun mereka masih mundur dengan tertib, menghindari penyebaran robekan spasial dan area kacau, dan berkumpul kembali di belakang. Sufang berteriak dengan dingin, yang tertinggi Lang Xiao, apakah kamu masih ingin orang-orang ini mati? Tertinggi Lang Xiao meraung dengan marah. Namun, sulit baginya untuk memimpin pasukan penggarap yang tidak tertib. Pada saat ini, sebuah suara yang agung dan dingin datang dari jauh, penggarap Istana Kaisar Ketenangan dan Dunia Besar Awabadi, jika kalian tidak dapat membunuh Sufang, kalian semua akan dieksekusi. Kaisar Ketenangan Semua kultifator terdiam, dan semuanya mengungkapkan ekspresi hormat. Setelah itu, mereka berkumpul kembali dan mengitari celah spasial sebelum menyerang pasukan Sufang tanpa mempedulikan nyawa mereka. Kaisar Ketenangan yang tercelah, dia memaksaku untuk membunuh dengan mengorbankan nyawa manusia. Dia ingin aku menanggung nama pembunuhan dan menjadi musuh publik dunia abadi. Bunuh semua kaisar abadi, dan para pembudidaya ini akan runtuh tanpa perlawanan. Sufang mengangkat alisnya, dan matanya dipenuhi niat membunuh. Suara mendesing. Sufang melepaskan boneka pemurnian mayat. Boneka pemurnian mayat. Boneka pemurnian mayat dari sembilan jalan alam abadi suci. Kaisar abadi dari fraksi benar dan para penggarap dari fraksi benar terkejut dan ketakutan. Di alam Daosein ke-9, Dewa Suci benar-benar merupakan eksistensi kelas atas di wilayah abadi ini. Mereka melanda dunia, dan tidak ada yang bisa melawan mereka. Kaisar abadi yang salah kehilangan semangat juang mereka, dan lebih dari sepuluh dari mereka melarikan diri. Boneka pemurnian mayat melayang seperti hantu, dan langsung mencapai langit tempat kaisar abadi bertarung. Ledakan, ledakan, ledakan. Seperti dewa kematian, ia menjentikan jarinya tiga kali dan melepaskan sihir kematian. Segera, tiga kaisar abadi biasa terbunuh. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.